Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Di sini, Peva berkolaborasi sama MFW, Masyarakat Fotografi Indonesia, memperkegiatan bincang MFW, tentang malam ini kita akan berbicara tentang fototrip dari Mas Ranar, nanti akan dimoderatori oleh Mas Hakim dari Peva, dan mudah-mudahan teman-teman malam ini dalam keadaan yang baik dan sehat selalu, karena memang COVID sampai sekarang memang belum masih beredar lah, jadi makanya kita tetap jaga kesehatan, hati-hati, selalu jaga jarak, cuci tangan, itu pesan dari masker. Oke, mungkin karena ini sudah lewat 15 menit, kelas saya serahkan ke Mas Ranar sama Mas Hakim, Terima kasih Mas Andi, jadi buat teman-teman yang sudah hadir di kelas PFW malam ini, terima kasih atas kehadirannya, jadi untuk tema malam ini adalah potret Indonesia, jadi kalau mau ngomongin potret Indonesia pastinya banyak ya, tapi di sini ternyata potret Indonesia juga, kelompoknya Mas Ranar ya, jadi Mas Ranar ini fotografer yang sudah terkenal, sudah kemana-mana, nanti beliau akan cerita sendiri mengenai potret Indonesia ya, jadi untuk malam ini ada giveaway juga, jadi untuk peserta yang mungkin nanti bertanya atau terlihat aktif dari Mas Ranar ya, ada kaosnya masih ya, ya oke, potret Indonesia, yes. Oke, langsung saja tanpa banyak kata, Mas Ranar bisa langsung, jadi kemudian untuk teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di chat nantinya. Oke, moga Mas Ranar. Oke, selamat malam semuanya, salam sehat selalu, salam tetap beraktifitas. Sebelumnya, sebelum saya mulai, saya mau, apa ya, sebenarnya ini nggak kebahagiaan saya malam ini dan merasa sangat terhormat, kenapa? Karena moderatornya itu guru foto saya. Jadi, saya dulu waktu sekitar tahun 2013-2012, waktu itu saya di Semarang, itu saya masih belajar, waktu itu belajar basic fotografi di tempatnya Mas Hakim. Jadi, waktu itu saya sekolah fotografinya Mas Hakim, sekitar waktu itu 10 sesi, kalau nggak salah. Jadi, itu Mas Hakim yang benar-benar saya merasa dari situ saya jadi ingat banget. Jadi, makasih banget Mas Hakim, Mas Turnwon. Jadi, sekarang saya jadi, jadi malah apa ya, banyak pekerjaannya dari fotografi ya, awalnya dari situ juga gitu, diajarin Mas Hakim juga. Jadi, Mas Hakim ini guru saya banget gitu, sampai sekarang gitu. Jadi, seneng-seneng banget gitu malam ini dan terharu aja gitu kok bisa Mas Hakim moderatorin. Kebalik, harusnya aku ngemoderatorin Mas Hakim. Jadi, itu teman-teman, jadi itu awal perjalanan fotografi saya juga di Semarang. Kenapa gabung sama, banyak gabung sama kegiatan dari komunitas fotografer Semarang, yang fotografi from home yang, atau apa, yang dibuat Pak Sandi. Karena memang dari Semarang, saya juga kenal banyak fotografer gitu, kenal banyak belajar juga gitu. Jadi, itulah, itu Intermezzo aja. Oke, malam hari ini, saya mau cerita tentang fototrip gitu. Jadi, kebetulan, saya itu sekarang pekerjaannya banyak dari, apa, pekerjaan fotografinya tuh banyak mengarrange event-event soal fototrip gitu. Jadi, di malam hari ini, saya mau share apa fototrip itu gitu. Terus, apa aja biasanya yang perlu dipersiapkan. Kenapa di sini saya ngasih wawasan tentang fototrip, mungkin biar next-nya teman-teman kalau jalan, lebih mudah dengan fototrip atau jalan sendiri, apa keuntungannya, lebih kayak gitu sih, lebih ngobrol santai, dan disertai mungkin foto-foto yang, apa, diambil hasil fototripnya Portrait Indonesia gitu. Jadi, aku langsung share screen aja ya, Mas Hakim ya. Siap. Sudah besar belum Mas Hakim ke sana? Sudah, sudah. Oke, jadi, fototrip Portrait Indonesia. Sebentar. Oke, jadi, masuk ke fototrip. Apa sih sebenarnya fototrip mungkin buat teman-teman yang belum tahu? Jadi, fototrip itu adalah sebuah, apa ya, kayak, sama kayak open trip-open trip gitu sebenarnya. Jadi, kalau kayak teman-teman misal pengen pergi ke Belitung gitu, teman-teman akan searching di Google atau searching di Instagram, terus teman-teman akan klik Belitung Trip gitu. Nanti akan keluar banyak banget macamnya gitu, pilihan-pilihan trip dari berbagai I.O. yang jualan fototrip, jualan trip itu gitu. Nah, terus teman-teman akan buka, teman-teman akan coba melihat itinerinya kayak apa yang mereka buat, harganya kayak gimana, terus di itineri itu mau kemana aja, snorkeling di mana, datang ke, misalnya ke disitu ada museum, museumnya didatengin, makannya di mana. Teman-teman akan melihat hal-hal itu. Sebenarnya, nah, apa bedanya sama fototrip dengan open trip seperti itu? Tidak jauh beda, cuma mungkin itinerinya akan berbeda di dalamnya gitu. Jadi, antara open trip sama fototrip itu akan berbeda itineri dan berbeda tujuan. Jadi, kalau misalnya teman-teman ikut open trip, teman-teman akan diajak untuk ke Belitung, akan diajak untuk snorkeling. Mandi-mandi di pantai, happy-happy, terus nanti si CEO-nya akan mempersiapkan untuk, ayo foto keluarga, foto bareng-bareng. Terus nanti teman-teman akan minta foto selfie sendiri-sendiri gitu. Dan kebutuhannya sebenarnya itu untuk wisata, terus akhirnya nikmatin kulinernya, terus naik prauset kemana-mana-mana, terus ketemu spot yang bagus untuk snorkeling. Akhirnya snorkeling di lokasi itu. Tapi, kalau misalnya fototrip, fototrip kalau misalnya ke Belitung, CEO-nya akan mengerange untuk, teman-teman besok kita sunrise ya di sini, bawa kameranya ini, lensanya ini, tripodnya ini. Kalau misalnya suka di situ sunrise dan foto landscape, berarti harus bawa filter ini. Terus setelah sunrise, kita nggak snorkeling ya, kita nggak ada snorkeling di situ, jadi setelah sunrise kita berkunjung ke kampung nelayannya. Nanti di kampung nelayan itu kita foto-foto human interest, kita foto aktivitas mereka. Kenapa fotonya nggak siang hari banget? Karena kalau siang udah panas banget dan cahayanya nggak enak. Jadi, datang ke lokasi itu harus jam 7 pagi, biar kita dapat aktivitas nelayannya yang kayak gitu-gitu. Jadi, lebih ke hal-hal kayak gitu. Jadi, dibawa ke lokasi-lokasi yang beda, pastinya di fototrip itu, dan dibawa untuk tujuannya teman-teman akan mendapatkan gambar. Jadi, bukan untuk ke lokasi yang beda. Itu kan masuknya ke tempat penjemuran ikan, tempat nelayan lagi beraktifitas. Di situ mungkin kalau untuk selfie kurang bagus. Bagusnya kalau untuk selfie itu di lokasi-lokasi yang umum. Nah, kan di situ lokasi buat selfie nggak bagus, bagusnya untuk apa? Untuk kita ngambil foto gitu. Jadi, untuk mencari foto. Itu sih. Jadi, fototrip konsepnya seperti itu. Kita pergi, di-arrange perginya sama CEO-nya, nanti ke suatu lokasi, dan tujuannya adalah untuk mencari foto. Sekarang ada beberapa tipe fototrip di Indonesia. Mungkin teman-teman juga udah tahu, tapi saya mau buka sedikit. Jadi, yang pertama itu ada konseptual fotografi. Jadi, ada yang memang sebuah fototrip itu khusus untuk meng-arrange foto konsep. Jadi, foto konsep kalau teman-teman lihat, ada yang kadang foto-foto anak kecil lagi naik kerbau, di hutan pond karet, yang kayak gitu-gitu. Itu foto-foto konseptual. Atau ada yang di dalam indoor gitu, foto model pun itu foto konseptual. Ada yang foto di dalam, dipilih lokasi-lokasi yang agak, secara fotografi itu lokasinya, gelap terangnya bagus gitu, nanti dikonsepin ada penari balet, ada orang main catur, atau bikin potret-potret. Itu konseptual. Terus ada lagi fototrip yang khusus, mereka lokasi-lokasi itu lokasi landscape fotografi semua. Jadi, misalnya ke Sumba. Ke Sumba dibawanya ke Pantai Bawana, Sunrise gitu. Sunrise Pantai Bawana, atau sunset di Pantai Bawana, terus nanti, misalnya Sunrise di Pantai Bawana, habis itu setelah Sunrise dibawa ke air terjun Tanggeju untuk foto agak siangnya. Siangnya istirahat total. Misal, kayak gitu. Jadi, dan itu selama tiga hari yang difoto, sunset, sunrise, sunset, sunrise, sunset, sunrise, dan biasanya siangnya ini dengan air terjun. Itu di landscape fotografi. Jadi, untuk penggemar-penggemar yang memang senangnya foto landscape, mereka akan cocok banget. Jadi, benar-benar di situ ke Sumba, tapi yang dieksplorasi keindahan alamnya aja. Ada lagi foto trip yang dia lebih banyak di human interest atau people. Jadi, human interest atau people ini lebih ke Bromo, misal berangkat ke Bromo, tapi di dalam itinerinya itu nggak ada foto sunrise di Bromo. Jadi, sunrise yang menghadap Gunung Bromo dan Gunung Batok. Tapi, ternyata pas sunrise itu sudah standby, nunggu di salah satu spot. Misal, spotnya di pasir berbisik gitu, itu udah mengkonsep ada kuda di sana, ada suku tengger, orang-orangnya. Jadi, pas sunrise, bukannya foto landscape, tapi pas matahari baru keluar-keluarnya itu, dia mengambil highlight and shadownya, foto-foto konsep dari penunggang kuda, suku tengger di Bromo. Ada yang kayak gitu. Jadi, itu salah satu macam dari foto trip juga. Ada juga yang foto trip itu khusus ke suku-suku pedalaman. Jadi, ada beberapa teman I.O. juga yang mereka, kalau trip itu khusus untuk kunjungan ke, eksplor ke suku di Papua, di Lembah Baliem. Ada juga yang teman yang sampai eksplor ke Afrika, ke mana. Nah, itu khusus atau ke Mentawai, dia khusus untuk ambil suku Mentawai, atau ke Dayak. Jadi, memang dia udah specialize-nya di situ, dan mereka nggak ambil dari foto landscape, dan lain-lain kayak gitu. Ada yang destinasi luar negeri, ada yang I.O. photo trip di Indonesia, yang khusus perginya ke luar negeri. Jadi, ke Vietnam, ke India, ke Nepal, ke Tibet. Jadi, ada yang seperti itu juga. Dan ada yang dalam satu trip, ini konsepnya adalah travel photography. Nah, portrait Indonesia itu masuk di sini. Jadi, kalau saya nge-trip, bawa rombongan gitu, kebetulan saya ownernya portrait Indonesia, saya akan mengkonsep trip saya adalah trip travel photography. Jadi, teman-teman yang ikut trip saya itu, bayangan saya, mereka pulang dari trip itu, dapat foto-foto travel yang bagus. Jadi, apa aja sih yang saya arrange? Jadi, saya akan arrange bagaimana teman-teman berangkat sunrise, dapat foto landscape yang bagus. Setelah sunrise, kita akan turun ke satu spot yang lain, dan di situ kita ngonsep orang, ngonsep budaya, juga saya kejar. nanti siangnya istirahat, nanti jam 2 itu udah, jam 2 siang udah mulai lagi, itu untuk bikin foto portrait, potretnya. Kita ke Sumba, saya akan bikin foto portrait, wajah-wajah, bapak-bapak di Sumba, gitu, wajah orang Sumba. Saya akan mengkonsep hal-hal kayak gitu. sampai akhirnya ketemu sunset, kita waktunya untuk landscape lagi. Jadi, kalau di Portrait Indonesia, di apa, di IO yang saya jalanin, photo trip yang saya kerjakan, itu saya meng-arrange di travel photography, jadi teman-teman, saya akan konsep untuk dapetin foto landscape. dalam satu trip gitu, kemasannya adalah teman-teman dapet foto landscape, dapet foto budaya, dapet foto human interest, portrait, dan kalau bawa drone juga, kita bisa meng- apa ya, foto drone, jadi aerial photography. Kayak gitu. Jadi, Portrait Indonesia, menurut saya, ya, itu, tentang, jadi fotonya tentang foto-foto travel, gitu. Nah, jelasin lagi tentang Portrait Indonesia sedikit, kita punya, apa ya, quote, quote ya namanya, quote atau slogan kita ini, never stop sharing and exploring. Jadi, saya mau cerita, kapan saya memulai bisnis ini, gitu. Dulu, awalnya saya hobi fotografi, mulai tahun 2000, 2008, 2009, saya udah hetik banget, gitu, suka sama fotografi, sampai akhirnya pindah ke Semarang, terus ketemu lagi sama komunitas fotografer Semarang, 2012, 2011, 2012 itu, saya belajar basic photography, masih belajar basic photography di masa hakim, terus diajarin banyak, apa ya, ilmu tentang bagaimana untuk membuat fotografi kamu komersil, terus basic-basic di sana, nah, sampai akhirnya waktu itu saya kerja, kerja di Cirebon, itu di teknik sipil, karena background saya teknik sipil, itu saya kerja di teknik sipil, sampai sekitar 3 tahun, terus saya resign, dan saya memulai bisnis fotografi, jadi, saya start bisnis fotografi itu di tahun 2015, jadi, 2015, saya mencoba membuka bisnis fotografi yang awalnya memang dimulai dari konsep ini, foto trip ini, jadi saya buka foto trip waktu itu tahun 2015, karena, ya, karena pengen, apa ya, pengen mengikut passion ya, kalau kata orang sih, kalau hidup cuma sekali, yaudah, ikutin aja passion kamu, sama, kalau mau gila, jangan nanggung, gitu, jadi ada, ada beberapa, yang ngomong saya, kalau udah, kalau kamu niat, yaudah jalanin, akhirnya sejak 2015, itu saya totally difotografi, gitu, totally difotografi, ya buka foto trip itu, waktu itu saya namain akhirnya Portrait Indonesia, jadi Portrait Indonesia, kenapa saya namakan Portrait Indonesia, karena dulu saya sering keliling, sering backpacker, sering, jadi kalau pas kuliah, sering keliling, sering survei-survei, motret, ke tempat-tempat baru, jadi saya punya, apa ya, kayak punya, menurut saya, saya punya banyak wawasan, untuk, tahu lokasi-lokasi yang menarik, untuk difoto, gitu, jadi awalnya itu, tahu, saya merasa saya punya banyak wawasan, lokasi-lokasi yang menarik, menurut versi saya, akhirnya, yaudah, saya buka, bisnis photo trip ini, yang, salah satu tujuannya adalah, saya punya tujuannya dengan photo trip, konsepnya potret Indonesia ini, pengen memperkenalkan Indonesia, jadi, kenapa, potret Indonesia, karena pengen memperkenalkan Indonesia, awalnya, jadi saya juga punya cita-cita dulu itu, saya pengen jadi, apa ya, pengen, pengen dikenal, gitu, saya pengen jadi fotografer yang dikenal, dengan, punya foto Indonesia, yang, lengkap, punya foto Indonesia, apa ya, bagus-bagus, yang bisa digunain untuk, di Kemenpar, di mana, kayak gitu, jadi, itu, jadi awalnya adalah, visinya, saya pengen memperkenalkan Indonesia, terus, potret Indonesia juga konsepnya, saya pengen berbagi pengetahuan fotografi, jadi, potret Indonesia itu, kalau pas, apa, photo trip kayak gini kan, saya bawa, orang-orang, peserta itu, kita di situ, saya sebagai mentor, untuk berbagi pengetahuan fotografi, terus, potret Indonesia juga, exploring, jadi, pengen menemukan lokasi-lokasi baru, terus, di potret Indonesia juga, kita menjual experience juga, jadi, ada beberapa trip saya yang, gak hanya, just trip foto untuk, jadi, teman-teman cuma dapat foto, tapi, teman-teman juga dapat experience, dari, misalnya, saya bikin trip, ada glampingnya, ada, explore taman nasional, jadi, kita stay di dalam taman nasional, kayak gitu, sama yang paling penting adalah, tujuan dari potret Indonesia ini, bisa, mengangkat kearifan lokal, jadi, kita bisa membuka, spot wisata baru, seperti itu, gitu, teman-teman. kenapa sih, harus ikut foto trip, gitu, atau, penting gak sih, ikut foto trip itu, jadi, dengan ikut foto trip, pasti banyak benefitnya, benefitnya, salah satunya adalah, teman-teman tidak perlu repot, membuat itinerary, jadi, kalau kita, orang yang suka jalan, suka pergi, itinerary itu, jadi, hal yang sangat penting, gitu, jadi, harus kemana, dari lokasi ini, ke lokasi ini, kita juga harus tahu, berapa jaraknya, berapa waktu yang harus kita butuhkan, itu, kalau di arrange sendiri, agak, apa ya, agak, memet juga, gitu, nah, itu akhirnya bisa diserahkan kepada, si organizer, gitu, jadi, pertama, benefitnya, tidak perlu repot membuat itinerary, terus, benefit, hunting bersama foto trip, juga, nah, teman-teman akan diajak, untuk mengunjungi, mengunjungi spot-spot terbaik, di waktu yang tepat, jadi, pastinya, kalau, foto trip itu sudah buka, sudah jualan trip, harusnya, si, si, organize-nya itu, tahu, di mana spot terbaiknya, dan spot terbaiknya itu, di foto pas waktu apa, apakah pas waktu sunrise, apa waktu sunset, atau, pas waktu, siang hari, itu, harusnya, si organizer-nya sudah tahu, terus, benefit lagi, kalau, ikut foto trip itu, bisa, konsultasi mengenai destinasi, yang akan dikunjungi, jadi, sebelum berangkat, kita, akan banyak literasinya, akan banyak, informasi-informasinya, dan bisa ditanyakan, ke organizer, gitu, jadi, teman-teman, lebih matang aja lah, persiapannya jadi lebih matang, terus, biasanya, kalau kita ikut foto trip, karena sudah, di arrange, kegiatannya, jadi, tidak ada waktu yang terbuang, jadi, lebih efisien, terus, akum modi juga akan dipikirkan, oleh organize-nya, jadi, karena perginya sama-sama, nggak pergi sendiri, biasanya, harganya jadi lebih murah, gitu, jadi, daripada pergi sendiri, yang kita harus arrange sendiri, harus rental mobil sendiri, harus, bayar, orang lokal sendiri, itu, dengan ikut foto trip, akan lebih murah, karena, seenggaknya akan sharing, untuk perginya, gitu, pemilihan gear yang dibawa, juga, bisa disesuaikan, jadi, nggak perlu kita dibawa semua, lensanya, kameranya, itu bisa disesuaikan, karena, sebelum berangkat, pasti sudah dikasih tahu, oleh si organize-nya, nah, foto trip ini juga, biasanya, itu ada mentor, jadi, ada mentor, fotografer yang, berpengalaman, jadi, harusnya, saat teman-teman pergi, kalau, kalau saya di, foto trip Indonesia itu, mentoring ini, jadi hal yang paling penting, gitu, saya, biarpun ada peserta, yang menurut saya, dia fotonya sudah oke, saya akan mencoba, menawarkan insight, dari saya, gitu, jadi, misalnya motret gini, oke lah, dia memang, udah, udah biasa motret, udah, sering, punya value yang bagus, saya disitu tetap, mencoba untuk menawarkan, gimana kalau gini, gimana kalau gini, jadi, mentoring ini, sangat, apa ya, di potret Indonesia itu, menurut saya, sangat penting, gitu, dan, saya nggak tahu sama foto trip lain, tapi kalau di potret, mentoring, akan benar-benar, saya, utamakan, dan yang terakhir, benefitnya itu, teman-teman, karena ke sana, pergi, dapat, teman-teman lain, yang, punya hobi yang sama, gitu, punya hobi yang sama, suka fotografi, suka jalan, jadi, teman-teman akan, mendapatkan komunitas, gitu, komunitas yang baru, dan, kalau di potret Indonesia, biasanya, setelah, yang ikut trip itu, saya akan, masukkan ke grup WhatsApp, jadi, saya punya grup WhatsApp, potret Indonesia, nantinya, di situ, saya suka, kirim, apa, info-info, tentang fotografi, terus, saya juga, suka update, kegiatan-kegiatan, potret Indonesia itu, di grup WA itu, gitu, nah, foto hasil foto trip, kalau tadi, benefitnya sekarang, foto hasil dari foto trip, bisa digunakan untuk apa, gitu, jadi, biasanya, kita juga, nggak just, nge-trip aja, gitu, motret, dan abis itu, fotonya disimpan di harddisk, dan, atau cuma, untuk di upload di media sosial aja, tapi, saya, sebagai mentor, kalau di potret Indonesia, akan mengarahkan teman-teman, untuk, fotonya itu, dijadikan portfolio yang bagus, gitu, jadi, pasti, kadang, ada beberapa teman tuh, yang kalau udah, selesai nge-trip, peserta saya itu, suka nanya ke saya, mas, ini gimana, kalau saya upload kurang apa, nah, itu saya sangat membuka, diri untuk, bisa kayak gitu, jadi, kurang gini mbak, misal, ada yang upload, fotonya menurut saya, highlight shadow-nya kurang bagus, ya, saya kasih masukkan di situ, sehingga, saat dia upload, di media sosial dia, atau dia punya web, kayak gitu, itu, jadi, salah satu galeri yang bagus, terus, fototrip itu juga, saya, mengepus, peserta saya, setelah, ikut, trip bersama potret Indonesia itu, untuk, diikutkan, ke lomba foto, jadi, lomba foto, jadi, fotonya, biar gak cuma di hard disk saja, ke lomba foto, jadi, kalau ada, apa, info-info tentang lomba foto itu, saya update di grup juga, terus, teman-teman itu juga, saya, arahkan untuk ikut, salon foto juga, sehingga, kami ada grup kedua juga, grup keduanya itu, tentang, potret Indonesia, salon foto, jadi, kalau kita mau, upload ke salon foto, hasil-hasil foto, nge-tripnya, dari mana-mana itu, bisa, di, apa, dikumpulkan, terus, kita, apa, kita cek bareng-bareng, kita, kita koreksi, kalau ada yang kurang, kayak gitu, jadi, gak cuma, just, udah, habis itu fotonya disimpan di hard disk, atau, cuma di upload di media sosial lagi, tapi, saya selalu nge-push mereka untuk, ayo, ikutan salon, kayak gitu, jadi, terus, saya juga, ngajarin untuk, kalau misalnya mau dijualin, secara offline, atau online, kayak gimana, dan, saya juga, sudah mulai sekarang, ada beberapa klien yang, Mas Ranar, bantuin ini dong, cekin foto kita, terus, saya bantuin, kurasiin, untuk dijadikan, sebuah buku, jadi, setiap perjalanan, misal, 8 hari pergi, Motretuk Festival Lembah Baliem, itu dijadikan, satu buku, kayak gitu, itu, dan lain-lain, jadi, kira-kira kayak gitu yang, saya lakukan, oke, sebentar, sebentar, oke, nah, kita ngomongin, Potret Indonesia, jadi, awal saya, coba, bisnis fotografi itu, bisnis fototrip itu, saya, awal destinasinya adalah, ini, di Argapura Majalengka, jadi, tahun, 2013 juga, sekitar tahun 2013, atau 2014, itu, lokasi ini tuh, waktu itu belum menjadi lokasi yang populer, sebentar ya, Mas Hakim, Mas Hakim, kalau ada yang tanya, boleh itu ya, langsung, biar, biar santai aja, ya, ini di Mas Edy, dia biasa hunting sendiri, dia mau nanya nomor HP-nya, Potret Indonesia, oke, mungkin bisa di, nomor HP-nya, coba ya, saya ini di chat ya, bentar, biar teman-teman juga, mungkin juga, kalau mau kontak, atau, Mas Ranar ya, ini kok aku gak keluar chat-nya ya, di sebelah mana ya, di bawah, di bawah, coba, di bawah ini, udah aku klik, kanan, kanan, bagian kanan, jadi, saya gak bisa ngeliat chat-nya, ketutup, oke, angkanya berapa Mas, 0812, 77, 35, 35, 206, gitu, itu kontak saya sendiri, 26, udah aku tulis, oke, nah, jadi, teman-teman, kenapa, foto awal yang di sharing, adalah Argapura Majalengka, jadi, lokasi ini, jadi, lokasi pertama saya, untuk, coba saya jual, gitu, maksudnya, bukan saya jual ya, saya publikasikan, waktu itu, ke banyak teman-teman, fotografer, dengan konsep, saya jualan foto trip, sekitar tahun 2014, 2014, saya, awal bukanya, itu kesini, jadi, waktu saya sering eksplor ke sana, jadi, waktu itu, dari Semarang, saya pindah ke Cirebon, itu, saya posisi masih kerja di Cirebon, itu, karena saya suka banget foto landscape, saya merasa di Cirebon, itu, nggak banyak spot, untuk foto landscape, akhirnya, saya pernah ngeliat, satu postingan, namanya, postingan dari Kang Oka Supardan, waktu itu, salah satu orang, yang pertama banget, motret, secara fotografis, di lokasi ini, menurut saya, terus akhirnya, wah, ini lokasi ini, bagus banget nih, gitu, menurut saya, spot kayak gini, itu, di Indonesia, nggak banyak, salah satu yang paling rapih, itu, di sini, di Argapura Majalengka, akhirnya, 2013 itu, saya lupa, kalau nggak, 2013, 2014, 2014 itu, saya, bertemu sama Kang Oka, di Majalengka, dan, Kang Oka, dengan sangat baiknya, ayo Mas Renar, yuk, kita, explore gitu, jadi, beliau nunjukin saya, spot-spot, yang keren, di Argapura itu, jadi, Argapura ini, buat teman-teman yang belum ke sana, bukitnya nggak banyak, tapi, secara fotografi, itu, kaya banget, jadi, di Indonesia, ada beberapa, ada tempat-tempat yang, tempatnya tuh, luas, luas banget, tapi, kita sampai lokasi itu, bingung, ini, gue mau lihat apa ya, di sini, karena, lokasinya tuh, terlalu luas, tapi, kalau Argapura itu, lokasinya nggak luas-luas banget, ada beberapa bukit, dengan, tanaman bawang, gitu, tapi, saat kita, apa, membuat satu frame, entah dengan lensa wide, atau lensa tele, itu kita akan menemukan komposisi-komposisi, pattern, ya, komposisi landscape, itu, yang, oke banget, gitu, jadi, kenapa dari awal, pertama saya, datang ke sana, itu kayak, wah, ini tempat ini, bakal, bakal rame fotografer nih, awal dulu saya, udah, udah ngomong kayak gitu, jadi, udah, oke, karena, di situ belum ada yang explore, begitu mendalam, akhirnya saya minta tolong, Kang Oka untuk, temenin, akhirnya yaudah, saya explore dari, berbagai sudut lah, gitu, sunrise, sunset, sampai, saya, foto Milky Way juga, di sana, sampai akhirnya, akhirnya saya buka, untuk, yuk, bikin open gitu, bikin photo trip gitu, waktu itu, yang pertama kali datang itu, ya tadi itu, rombongannya, apa, sayur kol itu, mbak Mas, rombongannya, Masih tadi, nah, rombongan Mbak Asih, dengan teman-teman, Sri Kandinya itu, itu pertama kali datang ke sana, jadi, itu, beliau-beliau itu, klien pertama saya, waktu itu, yang trip di Argapura, dan, setelah motret di situ, kayaknya, satu orang, Mbak, Mbak Eliana, Nada Suk itu menang, foto absent, kalau nggak salah, juara dua, atau juara satu ya, juara satu, foto di Argapura, mulai dari saat itu, Argapura jadi, seperti sekarang, maksudnya, seperti sekarang itu, jadi, kayak spot wajib gitu, orang, kalau senang foto, karena nggak begitu jauh juga, dari Jakarta, itu, jadi, salah satu destinasi yang, wajib nih, kalau kamu suka motret, gitu sih, gitu, saya, jadi, saya juga, apa ya, punya histori banyak, sama daerah ini, gitu, lokasi ini, gitu, bikin saya, awal untuk bikin foto trip, nah, di Argapura, teman-teman bisa dapat, foto-foto kayak gini, jadi, situasi alamnya, itu cepat banget berubah, jadi, saya saranin, buat teman-teman, yang belum kesini, ke Argapura, itu harus dua kali sunrise, jadi, dari beberapa kali, yang sudah beberapa, maksudnya, dari saya sering ke sana itu, saya akhirnya bisa menyimpulkan, kalau di Argapura, harus dua kali sunrise, kenapa? Karena, cuacanya tuh, gampang banget berubah, posisinya itu, di kaki gunung cermai, jadi, kalau kata orang, pagi pasti bagus ya, kadang pagi pun, zonk, suka mendung, tiba-tiba, karena ada awan yang, suka nyangkut, gitu ya, karena gunungnya kan, salah satu gunung yang paling tinggi, juga di Jawa Barat, jadi, bisa, awan nyangkut, akhirnya, kabut, jadi kabut, sunnya gak keluar, jadi, kalau kesini, apa, rekomendasi saya, harus dua kali sunrise, gitu, satu, satu kali sunrise aja, gak cukup, nah, Argapura, biarpun lokasi yang gak luas banget, maksudnya, beberapa bukit aja, setiap kita berdiri, dari, satu bukit ke bukit, yang lain, itu kita akan dapetin, komposisi yang beda, jadi, si, apa, organisernya, si, IONya itu, harus bisa menguasai lokasi, nah, ini juga penting, jadi, kalau di fototrip itu, yang paling penting adalah, menurut saya, si organize itu, bener-bener harus, menguasai, lokasi, yang didatengin, gitu, itu, jadi, harus, tahu, best momentnya, misalnya, jam 7 pagi, kita dapat, best moment, matahari yang keras, gitu, nah, si, fotografer harus berdiri di mana, itu penting banget, karena, fotografi itu, kita ngobrolin soal, spot, jadi, sama satu frame, yang kita buat, beda kita berdiri aja, itu udah beda situasinya, makanya, si organize itu, harus bener-bener tahu, dan, hafal banget, lokasinya, lokasi yang dikunjungin, jadi, kalau sunrise di mana, kalau sunset di mana, kalau misalnya, udah matahari, udah agak naik sedikit, udah ngelewatin bukitnya, teman-teman harus berdiri di mana, kenapa harus kayak gitu, karena kalau di Argapura ini, pesertanya itu harus jalan dulu, gitu, harus jalan, dan jalan itu butuh waktu, kalau misalnya, ketinggalan momen, ya, nggak bisa, dapet foto yang maksimal, misal foto yang di pojok kiri bawah ini, ini foto di, salah satu sudut Argapura, yang populer juga, nah, teman-teman, kalau bisa, kalau lihat, ini ada, first light kayak gini, ada kayak cahaya pertama, yang cahayanya tuh, nginarin si petani bawangnya, nah, kalau petani bawangnya, kalau, karena fotografi, kita nungguin momen-momen kayak gitu, kadang saya pun akan mengkonsep, jadi mengkonsep petani bawang, untuk berdiri di posisi itu, jadi kalau kayak foto ini, fotonya ini foto konsep, saya posisikan, jadi saya minta tolong ke petani bawang, untuk, Pak, tolong jalan di posisi itu, gitu, jadi sambil teriak-teri, atau pas kode-kode gitu, akhirnya beliaunya jalan, nunggu di posisi itu, pastikan, si beliau itu, udah di posisi sini, sebelum mataharinya, bener-bener naik, gitu, jadi, hal-hal kayak gitu, harus dipikirkan, terus ada lagi, ini juga, salah satu spot, favorit juga, di Argapura, ini beda, begitu lagi, teman-teman, akan dapetin view, yang, pattern sebagus ini, gitu, saya mungkin, udah, udah keliling, dan saya, ngerasa, di Argapura tuh, kita bisa dapet pattern-pattern, yang, menarik banget gitu, apa, pengulangan-pengulangan, tanaman bawang ini, dan, ada, aktivitas, petani bawangnya, itu jadi, satu foto yang, menarik gitu, satu frame yang menarik. Tapi, masih perhatikan bulan ya, Mas Ranar? Iya, perhatikan bulan, nah, iya benar, benar Mas Hakim, jadi, setiap lokasi di Indonesia, itu, itu punya bulan-bulan terbaiknya, gitu, jadi kayak, spot di Argapura ini, best moment-nya adalah, pas musim hujan, kenapa pas musim hujan, karena, kalau kita kesana, pas musim kemarau, itu, di lokasi ini, nggak ada, tanaman bawang, yang ditanam tuh, kayak jagung, kayak kol, gitu, jadi, pattern-nya sebaik, kalau, ditanami sama tanaman bawang, jadi, kalau misalnya, mau ke Argapura itu, best moment-nya, pas musim hujan, paling bagus, biasanya, mendesek akhir, sampai, Januari, akhir, jadi, satu bulan tuh, momen dari, kayak, di foto ini, Mas Hakim, wakti coklat ke hijau, terus, sampai ke akhir Januari tuh, udah mulai full kayak gini, gitu, jadi, udah hijau semua, nah itu, waktu yang terbaik lah, untuk foto, gitu, tapi, karena sekarang, banyak banget, fotografer yang, suka momen ini, pasti jauh gini, saya malah kadang, suka carinya momen yang, masih coklat gini, Mas Hakim, jadi, biar fotonya beda, gitu, itu, Argapura, jadi, best moment di Argapura itu, pas musim hujan, itu bulan berjanuari, teman-teman harus ke sana, kalau belum punya, stok foto Argapura, gitu, terus, satu lagi, yang sebelah kanan ini, itu foto, di bawah kaki Gunung Cermai, dari Argapura juga, diambilnya pakai lensa tele, nah, kadang ada kabut-kabut yang nyangkut, kayak gini nih, itu jadi bikin fotonya, jadi lebih didris, gitu, ini juga, kalau ini foto sunrisenya, di Argapura, jadi, ini salah satu, postcard, postcard spotnya juga, Argapura, itu ada satu, rumah kecil, kayak gini, ada pohonnya, nah, terus komposisinya, posisinya, kalau dari lokasi ini, dengan lensa wide, teman-teman bisa dapat, foto seperti ini, gitu, jadi, ya, kayak gitu lah, Argapura, Argapura bentuknya kayak gini, bukit-bukit gitu, jadi, sangat saya sarankan, kalau misalnya ke sana, teman-teman harus, tahu tempat berdirinya, di mana, gitu, best moment untuk berdirinya, di mana, pas, waktu matahari santai, kayak gini, matahari naik, biar dapat foto, highlight shadow gini, teman-teman harus berdiri, di mana, itu, itu biasanya organizer yang, si I, yang bisa mengarahkan, gitu, oke, terus ada, Mas Ranar, ya Mas Sakim, Mas Ranar, dari Lau Angelika, dia nanya, kalau mengikut foto trip, kan itu ada mentoring, kalau pemula, pemula, dan hanya punya satu kamera kit, aja, apakah bermasalah? Jadi, sebenarnya, pemula, justru dengan ikut foto trip, jadi gini, banyak orang yang, pengen berangkat, oh aku, punya cuma lensa kit aja, padahal, ya saat kita punya, satu lensa itu, Mas Sakim, ya kita akan berusaha, memaksimalkan, gitu ya, memaksimalkan, dan, si organizer, atau si I, ya itu akan mengarahkan, oh karena kamu punya lensa kit aja, oke, kamu nanti bisa, berdirinya dari sini, biar posisinya, untuk foto-foto yang agak tele, dia bisa agak maju ke depan, yang kayak gitu sih, justru sebenarnya, sangat membantu banget, Mas, kalau, dia mau punya lens kit, terus dia ikut, foto-trip, pastikan ada mentoring, gitu loh, akan dikasih tau, gitu, daripada, orang itu, pergi sendiri, tapi gak tau nih, nanti, di sini, dia berdiri di sini tuh, dapat komposisi, untuk pakai lensa tele, apa pakai lensa wide, kayak gitu-gitu, jadi, itu aja sih Mas, jadi, menurut aku, jadi teman-teman yang, punya kamera kit, gitu, gak usah ragu-ragu, untuk ikut foto-trip ya, justru, pas foto-trip itu kan, akan ketemu, banyak teman-teman juga, nanti akan berbagi pengalaman juga, nah, ada mentor juga, yang akan ngasih tau, kalau belum tau soal filter, kita bisa belajar dari, kita bisa belajar secara teori ya, cuma, akan lebih, fase gitu, akan lebih dapet, kalau, langsung praktek, gitu kan Mas Hakim, nah, jadi, aku biasanya juga, akan nyediain satu filter, gitu, buat teman-teman yang baru, itu untuk, yaudah, pake aja, gitu, jadi saya, kalau saya sih, yang ngutamain mereka dulu, gitu, udah, pokoknya pake aja, filterku, dicoba, nanti kalau ada yang gak tau, ya bisa ditanyakan, kayak gitu, jadi, karena harga filter kan juga, lumayan ya, gak murah, gitu, jadi, kalau sampai salah beli, ya sayang, gitu, jadi, alangkah baiknya, kalau coba dulu, praktek langsung, terus, udah tau, bisa, sambil sharing, oh ternyata, butuh filter itu, butuh yang soft, atau yang hard, kayak gitu, nah soft dan hard, terus tau pas di lapangan, gitu, kebutuhan atau fungsinya, gitu, jadi, banyak membantu banget lah, gitu, karena kita praktek langsung di lapangan, gitu, lanjut, 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 nah, dari Arga Pura, kita lari sedikit ke, gak begitu jauh, Kak, Kasih Malaya, ini juga, jadi, berapa jam, berapa menit, dari Arga Pura, Tasik Malaya, lumayan lah, masih jauh-ujung sebenarnya, cuma masih di Jawa Barat, masih di Jawa Barat, kawasannya masih, ya, gak terlalu jauh lah, gitu, gak ujung-ujung, nah, Tasik Malaya ini, saya juga, pertama, potret Indonesia, awal-awal bikin fototrip, yang dibuka juga spot ini, gitu, karena memang, dulu saya waktu masih, kerja, gitu, jadi punya liburnya, cuma Sabtu Minggu, gitu, dan kebetulan, saya stay-nya di Cirebon, saya akan eksploran banget, itu lokasi-lokasi, yang terdekat dari Cirebon, salah satunya, Tasik Malaya, ternyata, Tasik Malaya itu, punya satu spot yang, keren banget, menurut saya, namanya Jemba Jirahong, jadi, teman-teman bisa lihat, sebentar, nah, ini, di foto yang, pojok kanan bawah ini, jadi, ada itu, jembatan biru, yang jembatan itu, jembatan zaman Belanda, yang di, posisi di bawah sini itu, itu dilalui banyak orang, dilalui orang, dilalui mobil, dilalui motor, yang, mereka masuknya bergantian, gitu, jadi ada, kalau misalnya dari sini, ada mobil, sama rombongan motor, gitu, jalan, yang berarti yang dari ujung sisi sana, itu di stop dulu, udah kayak gitu, sana jalan, yang otomatis, yang sisi sini juga di stop, jembatan ini, dari awal saya ngeliat, nah, terus, di bawah sini, aktivitas mobil dan motor, di atasnya itu, ada aktivitas, bener-bener kereta api, jadi, kereta masih lewat, aktif di atas, nah, ini, jembatan ini menarik banget, apalagi kalau kita foto, pas posisi side light, jadi, pas cahaya samping gini, pagi-pagi, jadi ada bayangan-bayangannya gini, ya tinggal kita menunggu, menunggu momen tuh, menunggu orang-orang, kayak ibu-ibu ini, jalan, kayak gitu, itu jadi komposisi yang bagus banget, atau ya, kita bisa minta tolong, atau mengkonsep, gitu, mengkonsep, misal, ibu ini bener-bener jualan, gitu, karena konsep saya adalah foto-foto travel, jadi, nggak terlalu, apa ya, pengennya selalu bikin foto tuh, dengan natural mungkin, gitu, jadi, ibu-ibu itu dibiarkan, jalan, terus, yaudah, kita tunggu, gitu, nanti kita cuma mengarahkan, ibu, oke bu, boleh mulai aja, gitu, jadi, nggak sampai, kita dandanin, apa gitu, memang, penampilannya ya, apa adanya, gitu, jadi, saya lebih suka foto-foto yang, konsep travel itu senatural mungkin, nah, jembatan Cirahong ini juga, beberapa kali, banyak banget, kalau misalnya, saya lihat-lihat, foto tentang Indonesia, tentang mobil, tentang itu, entah itu lomba Honda, lomba Yamaha, lomba, apa, kayak gitu, sering banget juara, jadi, belum banyak banget orang yang eksplor lokasi ini, karena memang, agak jauh, harus ke Tasik Malaya, nggak ada langsung, maksudnya masih ada, flight langsung, tapi masih jarang gitu, flight langsung ke sana, jadi, Tasik Malaya ini, sebenarnya banyak potensinya, banyak lokasi yang, fotogenik, nah, salah satunya jembatan Cirahong, ini modelnya kayak gini, Mas Akim, jadi jembatannya tuh, warnanya biru, ya, suka banget saya hunting di sini, nah, di Tasik Malaya itu, ada spot yang menarik juga, itu pembuatan, payung kertas, jadi, mereka melukis payung gitu, kayak, kayaknya ada di beberapa tempat juga, kayak di Kelaten, di Malang, cuma di Tasik Malaya ini, apa ya, corak atau bentuk, kesannya selalu beda gitu, maksudnya, setiap tempat tuh pasti, punya konsep, yang berbeda, kalau di sini dia bunga-bunganya, modelnya detail, kayak gitu, saya pernah motret, di Juwil, di Kelaten itu, bunga-bunganya, modelnya gak sedetail ini, jadi, suka aja gitu, memotret ke tempat pembuat-pembuat payung, kayak gitu, nah, trip, teman-teman akan diajakin ke lokasi-lokasi seperti ini, itu asiknya, gitu, terus, di Tasik Malaya, kadang juga orang mikir, lagi sih di Tasik Malaya, selain Jembatan Cirahong, ternyata di Tasik Malaya, juga ada tempat pembuatan batik, nah, jadi ada batik Tasik Malaya, ini juga, menarik juga buat di eksplor, terus, ada beberapa spot lagi, di Tasik yang gak bisa saya tampilin, karena waktunya pasti gak cukup, nah, ini salah satu konsep yang, banyak banget, menang lomba juga, jadi, banyak yang ikut foto trip saya ke Tasik Malaya, ikut potret Indonesia ke Tasik Malaya itu, kita bikin foto konsep strobis kayak gini, dan itu di, mereka gunain untuk dilombain, di beberapa, kayak salon foto internasional, yang di luar negeri, kayak gitu-gitu, itu banyak menang, jadi foto ini, saya awal buat itu tahun, ya tahun 2014-an juga, ide kan ini, karena, komposisinya sangat menarik, di jembatan Cerahong itu, ya benar-benar garis ya, fotografi kan, dikdengar garis, pengulangan gitu, pattern, terus ada, komposisi yang leading line, kayak gitu, itu jadi menarik, nah akhirnya waktu itu ada, kalau kita konsep kayak orang lagi jualan, lagi posisi jalan di tengah, atau di tengah jembatan, terus kita konsep, robis, akhirnya jadi foto kayak gini, gitu, ini dari Tasik Malaya, potret Indonesia juga, yang awal-awal trip gitu ya, istilahnya awal-awal, foto tripnya itu, sekitar tahun, yang udah dimulai dari, tahun 2015-2016, itu, eksplorinya, ya tadi, Argapura, Tasik Malaya, Cirebon, nah di Cirebon, jadi gini, ini juga ada yang lucu, waktu saya, di Cirebon, sekitar, dua tahun setengah lah, gak nyampe tiga tahun itu, itu saya, apa ya, banyak ketemu komunitas di sana, foto model gitu, yang kebetulan, saya kurang, apa ya, kurang mendalami banget, soal foto model, jadi saya lebih suka ke foto landscape, dan budaya, dan human interest, akhirnya saya coba eksplor, lokasi Cirebon, dan ketemu, di sana ada tempat, pembuatan garam, di bendung, gitu, nah di lokasi garam itu, selalu menarik, untuk di foto, kenapa, karena di lokasi, pembuatan garam itu, kalau misalnya, garamnya, habis dijemur, itu, akan kelihatan, air garamnya itu, flat, flat, tenang, gak adakan, jadi, kalau kita pengen, foto-foto yang, dapetin refleksi, kayak gitu, itu udah cocok banget, di sana, jadi, banget di sana, makanya, di situ langsung kebayang, wah, ini lokasi ini, bagus banget, tapi, zaman itu, waktu saya mau tesan, itu belum banyak banget, yang, mengeksplor, gitu, jadi, kadang, orang-orang daerah itu, punya salah satu, kekurangan, dan kelebihan, kelebihan, kelebihannya apa, kelebihannya, ada yang benar-benar, cinta sama daerahnya, akhirnya, dia benar-benar, eksplorasi, secara mendalam, jadi, teman-teman saya, yang di daerah, gitu, ya, di Cirebon, di mana, di, si Tenggara, Sulawesi, Selatan, kayak gitu, ada yang dia, sayang banget sama daerahnya, dia fotografer, akhirnya, dia benar-benar mengeksplorasi, tapi, ada yang, karena dia merasa, dia tiap hari melihat itu, gitu, itu jadi, jadi, dia aja, dia di eksplor, gitu, Mas Akim, jadi, kayak di, apa, di Ladang Garam ini, waktu tahun 2014-an, saya merasa, sepenglihatan saya, gitu ya, di grup komunitas-komunitas sana, jarang banget orang motret ini, gitu loh, jarang banget orang motret aktivitas, apa, penjemuran garam ini, gitu loh, jadi, padahal menurut saya, ini bagus banget, gitu, dan akhirnya, kalau kita kombinasikan, memotretnya pas, waktu, sunrise atau sunset, pas matahari masih sight light, kita bisa dapat refleksi-refleksi yang maksimal, dan, apa ya, siluet-siluet kayak gini, gitu, jadi, ini juga, jadi awal-awal saya bikin open trip, gitu, mungkin dulu masih belum banyak yang bikin trip ke Cirebon, untuk fotografi, gitu, waktu itu saya mulai buka, ya, saya ajakin mereka untuk foto-foto seperti ini, gitu. Mas Ranar, sebelum, belum lanjut terlalu jauh, tadi yang jembatan Cira Hong, yang jembatan Cira Hong, jadi Mas Julius Mario, dia nanya, apa jembatan itu seperti ya, kalau bisa sampai konsep juga? Nah, jembatan itu gini, jadi model fotonya, kalau yang malam hari ini, ini bukan malam hari, jadi, motretnya sekitar jam 4 pagi, jam 4 jam, sampai jam setengah 5, jadi, kalau kita mau bikin foto di sini, kita datang, jam, jam setengah 4 pagi, itu udah standby di sini, kalau, jadi saya biasanya, saya ngitung peserta, kalau misalnya peserta saya yang ikut sekitar 10 orang, ya, saya pokoknya spare waktu, satu orang itu 10 menit, untuk bikin beberapa strobis, gitu, jadi, sekitar jam setengah 4, kita udah standby, sampai jam setengah 5, karena mulai jam 5 ke bawah itu, udah mulai rame, gitu, karena ini jembatan aktif, gitu Mas Hake, jadi jembatan aktif, jembatan aktif, nah, kalau kita bisa dapat foto kosong kayak gini, itu caranya adalah, kita nunggu rombongan yang dari sisi saya ini, dari sisi depan ibu ini, jalan, jadi, ada mobil, motor tuh lewat, jalan semua, itu sejalan semua, itu sampai mereka, mobil itu, dekat ujung, nah, itu si ibunya, atau, objek-objek yang natural, gitu, memang hari-harinya menyeberangi jembatan itu, kita minta tolong, kita kasih, jalan kaki ya, komunikasi, ibu, tolong jalan, gitu, kita foto, kayak gitu sih Mas Hake, model motretnya, jadi akhirnya bisa dapat kosong kayak gini, tapi memang ada yang jalan kaki ya? Iya, jadi hari-harinya memang, ini tuh posisinya, perbatasan antara Tasikmalaya dan Ciamis, jadi kalau nyebrang ke sisi sana, itu, udah sampai Ciamis, dan di sisi kita motret ini, dari sisi Tasikmalaya, memang jembatan aktif banget, ya tinggal kita nunggu kosongnya, caranya gitu, gitu Mas. Jadi banyak orang yang, waktu itu nanya ke saya, Mas aku datang ke sana, gimana mau motretnya, gitu, karena, apa, jalanannya rame banget, terus, ya terlalu padat, gitu, karena dia datangnya jam 10 siang, jam 11 siang, kayak gitu ya, akan sulit gitu, untuk dapat bener-bener kosong kayak gini, nah itulah salah satu fungsinya, organizer dari potret itu, gitu, jadi salah satu benefitnya, teman-teman, akan diajak ke lokasi-lokasi yang kayak gini, dan datang di waktu terbaik, gitu, gitu Mas Aki. Ini ada pujian dari Joseph Renwari nih, mantap foto-fotonya, dari Papua, alam dormom, dari Papua ya, wah mantap, Pak Yosep, nah terus, ini juga, yang tadi, Cirebon, ini juga awal-awal, potret Indonesia bikin trip, itu salah satunya ke Cirebon, nah ini juga, jadi, kalau dilihat, teman-teman, foto ini adalah foto yang dirotet, gitu, dibalik, ini masih di tempat penjemahan garam juga, nah, ide-ide kayak gini, gitu, untuk fotografer yang, apa ya, istilahnya, baru awal, baru kak, masih belajar, gitu, ide-ide kayak gini tuh, kadang gak terfikirkan, gitu, jadi kalau foto ini, kita posisinya, kita rotate lagi, kita balik normal, itu, bagus sih, cuma, agak biasa aja, gitu, jadi kesannya malah, si orang ini jadi ganggu, tapi saat, kita puter, terus, crop agak ketat, di pas, choppingnya, kayak gitu, foto ini jadi, menurut saya sih, foto ini jadi menarik, gitu, karena refleksinya maksimal, ada pengisi orang, orang lagi jalan kayak gini, nah, ide-ide kayak gini tuh, biasanya keluar dari mentor itu, jadi, aku tuh sering, ngasih tau teman-teman, untuk, setelah dapet foto, yang, apa ya, komposisi rapi, ya kan, komposisi rapi, dapet foto yang, hampir kebanyakan, banyak orang punya, saatnya setelah itu, kita ajak eksplorasi lebih, Mas Hakim, jadi, ayo dong, motret, harus bergerak nih, jadi, salah satu fungsinya mentor, itu saat foto trip, juga kayak gitu, jadi, ayo-ayo, jalan-jalan, gerak-gerak, coba ambil dari sini, ambil dari sini, coba fotonya itu, kita foto gini, tapi nanti hasilnya, untuk uploadnya, kita balik kayak gini, ide-ide kayak gitu, sering, aku sharing di, potret Indonesia, gitu Mas, selamat trip. Nah, ini juga jadi, kayak foto, apa, anak-anak kecil gini, saya waktu itu, konsep di Cirebon juga, ada 4 anak penari gini, penari, apa, penari topeng, terus, kita udah selesai tuh, kita motret, mereka duduk, mereka, apa, lagi dan, dan apa, jadi posisinya 4 orang, 3 orang, 2 orang, gitu, penarinya yang kita foto, habis itu, saya, memberikan, apa ya, ide-ide lain, gitu, coba, coba kita fotonya, konsepnya begini, gitu, jadi itu salah satu peran mentor, dan salah satu, benefitnya juga, kalau teman-teman, jadi, benefitnya juga, kalau teman-teman ikut foto trip, jadi, si mentor itu, bisa ngasih, insight, gitu, kasih masukan, coba kalau ngambilnya seperti ini, jadi teman-teman bisa, dapat frame-frame yang berbeda, gitu, dari Robetli nih, bagus, framing dan kalarnya nih, dari Robetli ada pujian, iya, thank you mas Robert, jadi mbak Hanifah juga, mentornya seru, dari mbak Hanifah, iya itu mbak Hanifah, juga sering ikut banget, sering ikut, kalau dari Bandung, mas Robert juga di Bandung, untuk stay-nya, untuk model release, gimana mas? nah, model release, gini, jadi, kalau saya, kalau pas kebetulan, motretnya itu, udah di-arrange sama, portrait Indonesia, itu semua, modelnya itu, aku, biasanya udah ada, model release mas, jadi aku kadang, model releasenya, kayak, saya bawa kertas, gitu, atau, saya suka digital juga, jadi kayak digital tuh, saya bawa tab tuh, nanti si orangnya, tanda tangan gitu, entah, kalau kayak kecil gini, yang tanda tangan, biasanya ibunya, aku kasih model release gitu, jadi kalau yang udah, memang, modelnya itu, bener-bener, di konsep, ya, aku pasti persiapkan, model release gitu, karena, kadang kita gak tau, abis itu fotonya, untuk apa ya gitu, jadi teman-teman, yang udah ikut, nah, itu juga jadi salah satu, apa ya, tenang juga gitu, jadi kalau, yang ikut foto trip gitu, pesertanya tuh udah, udah tenang lah, kita foto objeknya ini, objeknya, kalau konsepnya bener-bener ya, kalau kayak aku sih, foto trip itu, aku udah nyiapin, kayak kertas gitu, aku kadang suka bawa, maksudnya, aku selalu bawa gitu, nah, kalau untuk kebutuhanku sendiri, kalau saya udah konsep kayak gini, apalagi saya buat upload ke majalah-majalah gitu, ya itu udah pasti pakai model release, gitu, cuma, model release itu, nggak saya, nggak aku pakai, kalau, istilahnya fotonya kayak, modelnya tiba-tiba, ada orang lewat gitu, terus kita cuma berhentiin foto kayak gitu, itu biasanya nggak aku pakai model release sih, kayak ibu-ibu tadi ya, kayak ibu-ibu tadi, itu nggak ada model release-nya, gitu mas, terus lagi, sebentar, bikin foto trip di Semarang dong, ini dari Lao Angelica, jadi, kalau Semarang juga udah beberapa kali, jadi, biasanya foto trip di Semarang tuh, aku konsepnya, saya gabungin sama, Semarang solo, jadi saya biasanya bikin, aku bikin tripnya tiga hari, di Semarang itu, explore sekitar satu, satu hari, satu hari di Semarang, terus kita lengkap, kalemnya, nginepnya di, Rawa Pening, di Salatiga, nanti hari kedua itu, sunrise paginya di, Rawa Pening, nanti kita explore, apa, nelayan lempar jala, kayak gitu-gitu, terus explore, Pak Sugeng, Pak Turut, Pak Paidi, semuanya udah pernah, siangnya kita berangkat ke Solo, nah di Solo juga, banyak banget yang bisa dieksplore di sana, dari human interest, jadi biasanya, kayak gitu Mas Hakim, biar dilengkap, gitu, karena di Semarang itu, menarik gitu, Semarang itu punya kota lama, Semarang itu punya, pecinan, punya, bangunan-bangunan, apa, yang, model-model, apa, model-model agak, Chinese, kayak gitu-gitu, ada yang, bangunan tua, jadi, Semarang itu sering aku pakai untuk, kayaknya kita nge-street di kota lama, terus abis itu ke, Sampokong, untuk motret, apa, bangunan Sampokong, terus, saya ajak ke pagoda yang, apa, lupa aku, jadi namanya Mas, yang di atas, di Watugong, pagoda Watugong, kayak gitu, nah, jadi sekarang tuh, banyak tempat-tempat ikonik, kayak gitu, yang nggak dimiliki sama tempat-tempat lain, jadi, itu aku explore kayak gitu, arsitekturnya, dapet di Semarang, terus, habis itu explore Salatiga juga, dari, raw openingnya, nextnya, dari Salatiga, kita bawa lagi ke Solo, karena di Solo juga banyak human interest yang menarik, kayak pembuat gong, terus ada pembuat payung kertas, ada, sekarang yang lagi viral, lagi banyak di foto itu, pembuat kain pantai juga, gitu, jadi biasanya trip, tiga hari seperti itu, gitu, ini juga, jadi, awal, saya bikin foto trip, sebelum, Portrait Indonesia explore, ke banyak tempat, itu yang di explore, yang deket-deket dari Jakarta, dan Cirebon, itu, tadi, Argapura, Tasik Malaya, Cirebon, dan salah satu yang, saya juga jadi favorit ini, adalah, ke sini, ke Festival Ngarot, jadi di Indramayu itu, yang lokasinya di Indramayu, di Indramayu ada saat festival, tiap tahun, dan festivalnya itu sangat menarik, menurut saya, karena di situ, ada, namanya biasanya, biasanya di nama Festival Seribu Gadis Ngarot, biarpun, sebenarnya nggak, nggak nyampe seribu, gitu, yang seribu itu penontonnya, banyak banget, jadi, Festival Gadis Ngarot itu, biasanya gadis, gadis Ngarot yang didandani dengan, bunga-bunga kayak gini itu, sekitar, 100 sampai 200 orang, itu, tahun ini nggak ada, 2020 ini, nggak ada, biasanya tuh, jadi akhir-akhir, akhir tahun kayak gini biasanya, ada festival kayak gini, tahun ini nggak ada, ini jadi, favorit juga gitu, jadi kalau teman-teman yang kebetulan tinggal di Jakarta, mau cari salah satu festival yang oke gitu, untuk dipoto, teman-teman tungguin jadwalnya acara Festival Ngarot ini, dan pas festivalnya ada, berangkat motret, kenapa? karena pas di sini tuh, kita bisa dapet situasi kayak gini Mas Hakim, unik banget gitu, betul-betulnya kita ngeliat, perempuan gadis-gadisnya tuh, didandanin, modelnya, kepalanya, iya, modelnya kita dapet, kita di sini, kita jadi, bisa belajar, bikin foto festival gitu, jadi, potret Indonesia tuh konsepnya, ngajakin yang kayak gini-gini gitu, jadi selain, tadi, human interest yang semi-konsep kayak tadi, potret Indonesia juga ngajakin, untuk motret festival yang, kadang nggak usah dikonsep gitu, maksudnya, tapi kita datang di waktu yang, lebih dulu gitu, kayak mereka yang, kayak foto kiri ini, dua foto kiri ini, ini mereka pas, baru selesai, dandan, jadi sebelum, sebelum mereka berangkat di area gini, itu mereka, dandan dulu, nah, ada beberapa yang udah selesai, yaudah, langsung direct aja, dek-dek, minta tolong, mau difoto ya, kayak gitu-gitu, biasanya nanti, I.O. nya, atau sayanya tuh, akan mengarahkan gitu, jadi, mengarahkan pertama, bisa diarahkan model, foto kayak gini, nanti teman-teman, saya arahin untuk, coba deh, pakai lensa yang, apa, bukaannya lebar, biar belakangnya bisa bokeh, kayak gini, atau, saya mengarahkan, saya ngambil lagi, mereka lagi, untuk saya dandan itu, saya bawa, ke lokasi-lokasi, saya baca cahayanya sedikit, sehingga, mereka saya posisikan di, lokasi kayak ini, gitu yang, kalau mereka, jadi ada bayangannya, kayak gitu-gitu, jadi itu bikin fotonya, jadi komposisinya lebih bagus, gitu mas, jadi kalau, ini, jadi, awalnya, saya ceritain tuh, dari, potret Indonesia tuh, awal bikin tripnya, kemana aja sih, salah satunya, ini, ke festival, ngarut Indramayu ini, gitu, nah ini, foto-foto kegiatan, jadi, seneng banget, ngeliat kayak gini, kita motret, belum pakai, masker, ya kan, kalau sekarang mungkin, akan selama, kedepannya itu, pasti akan, foto kayak gini tuh, kita semua pakai maskeran, tapi, bersyukur, karena kita pernah merasakan, situasi, situasi happy, kayak gini gitu, maksudnya, tanpa masker, bisa, apa ya, lebih, apa ya, interaksinya lebih maksimal aja gitu mas, bisa senyum, gitu kan, kebutuhan, fotografer tuh, kadang gini, aku jadi, punya pengalaman yang, agak, apa ya, dengan setelah, covid gini, setelah kita pakai masker gini, itu agak susah, untuk mendirect, objek, gitu, mendirect, subjek kita, jadi kayak, saya ke festival gitu, atau lagi di jalan, lagi hunting, terus ngeliat, wah ini bagus banget nih, di foto, ini, ngeliat cahaya, dari sisi, sight light, kayak gitu, ini orang ini, keren banget nih, di foto, cuma, waktu saya direct, itu kan, posisi saya ngomongnya, pakai masker, gitu kan, jadi kayaknya, si beliau, ini gak tau, kalau saya lagi, izin, ya kan, lagi izin senyum, bibir saya lagi, senyum lebar, gitu, minta, izin kayak gitu, beliau ya gak tau, gitu, jadi, akan banyak, awalnya tuh sinis dulu, gitu loh, nah hal-hal kayak gitu, kalau jaman dulu kan, gak bisa kita tunjukin dengan, mimik wajah kita, kita minta tolong, ibu boleh saya foto, gini-gini, nah kalau sekarang, kayaknya harus, suaranya harus kencang, ya kan, ya kayak gitu lah, gitu, jadi, ternyata, berefek juga gitu, untuk, mengkonsep-konsep kayak gitu, kalau kita posisi, sekarang lagi pandemi, kayak gini, nah ini beberapa foto keluarga, setelah, apa, hunting gitu, setelah acara, gitu, Mas Renard, ini dari Ivan Wicca, nih, ketika sedang, ketika sedang trip, nih, aspek-aspek aspas aja, mungkin bisa diperhatikan, kemudian dalam teknisnya, apa yang perlu disiapkan, oke, mungkin ada kenyataan dia tadi, jadi, aspek yang paling penting adalah, literasi, jadi kayak, apa, informasi yang banyak, soal, tempat yang saya mau kunjungin, kayak Motret Ngarot ini, nah, Motret Ngarot kayak gini lah, itu sebelum saya, berangkat trip, itu saya udah banyak briefing, jadi, saya juga sering kasih, saya biasanya, kalau bikin trip itu, pasti saya udah pernah datang ke sana, jadi, survei itu jadi, poin pertama, yang SOP-nya Potret Indonesia, kalau, gue itu udah pernah, saya itu udah pernah datang dulu, untuk Motret di sana dulu, baru saya berani buka trip, jadi, kenapa, karena, dengan kayak gitu, saya jadi punya, stock fotonya, stock foto yang untuk, saya sharing ke peserta, kayak gitu, jadi, saya kasih informasi-informasi itu sih mas, jadi, informasi kayak, misalnya, nanti di Ngarot kita akan dapat, foto-foto contohnya seperti ini, gitu, biar teman-teman punya ide banyak, punya visual yang banyak, soal nanti yang akan dia foto apa, terus, kayak, terus ada, ada foto gini, ini fotonya ambilnya dari atas, kan, kita bisa dapat, rombongannya, barisan rombongannya ini, itu juga, saya udah briefing dari awal, jadi, nanti, kita harus naik ke, posisi tinggi, nah, nanti, saya akan kasih kode, jam segini, kita harus naik, motretnya dari atas masjid, biar kita semua dapat, foto rombongannya, kenapa, foto teman-teman itu, kalau festival selalu konsepnya, potret Indonesia itu pengen, setiap peserta itu dapat foto lengkap, jadi, dapat fotonya itu bisa dijadikan sebuah foto story, nggak cuma foto, apa, sorry, bisa jadi, nggak cuma foto single aja, gitu, jadi, saya akan ngarahin teman-teman untuk ngambil secara entirenya, gitu, jadi, saya biasanya ngasih tahu, oke, kalau festival bawa dua kamera, dua lensa, yang satu lensanya wide, yang satu lensanya tele, yang waktu itu teman-teman untuk ngambil foto-foto entire, jadi, ambil keseluruhan, oke, ambil foto-foto yang sifatnya luas, gitu, keseluruhan, lebar, 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 habis itu, teman-teman, lensa tele-nya digunain untuk ambil detail-detail, dan moment, gitu, jadi, aku selalu mengarahkan kayak gitu, sampai akhirnya pulang hunting motet festival kayak gini, teman-teman fotonya ada seribu, gitu, misalnya, nanti kalau dipilih, untuk bikin, apa ya, PDF, gitu, itu pasti, ada 15 foto yang, bisa digunakan untuk foto story, jadi, aspek-aspek itu yang penting, gitu, menurut saya, jadi, apa yang teman-teman, kayak, kalau misalnya kayak motret ngarut gini, ini sering banget, kecolongan handphone, kalau di sini, kecolongan handphone, kecolongan dompet, nah, itu juga, hal-hal non-teknis, teknis apa non-teknis sih, kayak gitu, hal-hal yang, diperhatikan ya, hal-hal non-teknis yang perlu diperhatikan, jadi, si, organisernya, juga, kalau perlu, teman-teman, nggak perlu, di sini perlu keluar uang banyak, jadi, pakai uang, bawa uang secukupnya, handphone disimpan se, baik-baiknya, gitu, jadi, kayak gitu sih, pertama, data-data informasi, kalau kita kayak motret festival gini, berarti informasi tentang festivalnya, terus, saya juga, belum berangkat, ada briefing ya, briefing nanti jam berapa, kita harus ketemu di titik ini, kenapa, karena kita harus naik, ke atas masjid misalnya, harus motret dari atas, biar dapat barisan rombongan, biar foto teman-teman lengkap, saya juga, sebelum berangkat tuh, ada briefing, teknis, berangkatnya, bawa kamera dua, yang satunya dipakai lensa wide, yang satu lensa tele, fungsinya masing-masing lensa apa, gitu, kalau non teknisnya, kayak, hal-hal kayak, harus safety, harus aman, ya itu, biasanya, gitu tuh, lupa, masih gitu, jadi, karena nggak, kebanyakan peserta trip itu, orang-orang yang, kebetulan bisa hantingnya, pas Sabtu minggu, ya kan, mereka, orang yang, dari Senin sampai Jumat, udah kerja, gitu, terus pengen refreshing, akhirnya bisa pergi Sabtu minggu, jadi nggak, tiap hari megang kamera, jadi, hal non teknis itu, jadi, penting banget, harus kita ingetin, itu sih Mas Hakim. Ya, Mas, renarnya dari Mbak Aulia Putri, mau banyak, terkait pengambilan gambar, di moment yang, di tempat yang baru, atau, semacam ini, itu, atau terpengar, budaya ya, perlu, perlu izin nggak? Oke, jadi, kalau di, acara budaya gini, kalau saya bilang sih, nggak perlu izin ya, jadi, nggak perlu, harus, apa, sampai datengin ke orangnya, terus, kita, ya, ini, jadi acara umum, acara alayak, ya, kita bisa, ngambil dengan lensa, tele, ngambil candid-candid, tapi, paling nggak, kita penggah-nggah dengan, senyum itu tadi, jadi, kayak, kalau kayak, adik-adik ini, mereka juga, menghormatin kita, wisatawan yang datang, bawa kamera ya, ya, kita tetap ngomong, di, saya foto ya, gitu, ya, biasanya sih, orang Indonesia tuh, setelah saya eksplor tuh, hampir, 80%, gitu, itu, itu mereka, sangat, open banget, untuk di foto, gitu, jadi, tinggal kita senyum, kita interaksi, yaudah, ambil gitu, foto aja, gitu, kecuali, kita, saya butuh izin, kalau motor festival ini, kalau misalnya, saya pengen bikin foto, putrit sosok, jadi, kayak, di dalam satu festival ini, ada, satu misal kayak, ini nih, Pak Camatnya, gitu, misal Pak Camat, atau Pak Lurahnya, itu pengen kita foto, yaudah, kita datengin, kita izin sama beliau, nanti kita setting dulu, maksudnya, cari yang, komposisinya bagus, grow-nya bagus, nggak banyak bocor-bocor, nah, itu butuh, apa ya, butuh komunikasi lebih lah, yang kayak gitu, tapi kalau festival, so far, ya, jepret aja, gitu, oke. Iya, mungkin aku nambahin aja, untuk Mbak Uliya Putri, jadi, kalau memang acara budaya, mungkin kita bisa ambil, tapi, kalau ini mungkin yang dimaksud, kalau kita di tempat yang baru, dan belum pernah, ada komunikasi, ya mungkin perlu izin, ya. Iya, perlu izinnya, sebenarnya kalau lokasi yang baru, izinnya, kalau bukan festival, ya kita perlu izin, nanti ada, aku akan cerita yang soal aku, mau tadi Wamena, di slide-slide terakhir, gitu. oke, ini ada pertanyaan teknis, Mas Danar, kalau tidak punya, apa namanya, kalau tidak punya lensa wide, fix it, 25 mili, apakah sudah masuk wide? 35 itu, sangat di, kalau saya, bukan wide banget ya, karena saya, konsep lensa wide, dalam bayangan saya adalah, ada distorsi sedikit, jadi, kalau kita memasukkan objek, jadi, secara, ini saya ya, saya bilang, teman-teman, motret dengan lensa wide, kalau, kepala, si objek, ada di sudut itu, dia akan ada distorsi, jadi, lensa wide itu, menurut saya, menghasilkan distorsi, kalau misalnya, pakai 35 mili, itu ngomongnya bukan wide, tapi posisinya masih wide, ya, posisinya masih, masih, masih sudut lebar, tapi dia, saya bilang bukan wide, gitu. Agak close, 18 mili ya, 18 mili mana? 24, kalau di full frame, 24 mili lah, 24 mili, itu, udah masuk ke wide lagi, cuma kalau 35 itu, bukan lensa wide, menurut saya, dia medium, tapi, untuk kebutuhan foto, festival kayak ini juga, bisa banget, gitu, bisa banget dipakai juga, jadi, sebenarnya, gearnya juga sih, jadi, bukan kita, karena kita gak punya lensa wide, kita gak punya lensa tele, kayak yang saya bilang tadi, terus gak jadi motor festival, gak juga, gitu, sebenarnya, fotograf, fotograf, ini dari Rasyid Rizzo ini, potret Indonesia, minjemin lensa gak ya? Jadi, misalnya, jadi, punya lensa lebar nih, misalnya. Nah, itu juga sering, Mas Hakim, sering kayak gitu, kadang minjemin kamera juga, jadi, minjemin kamera itu, ada waktu itu, ya, namanya, kita bawa, apa, ibu-ibu kan, ibu-ibu kan bebas ya, Mas Hakim, jadi, waktu itu, kita pernah hunting, jadi, saya gak, pernah punya pengalaman, hunting di, sini, di Geopark Ciletuh ini, pas bener-bener, di air terjun ini, namanya di air terjun Cikante, jadi, saya kesana, ke atas, kita udah tracking, sekitar, 15 menit gitu, jalan dari bawah, gitu kan, sampai atas, kita buka, tas kamera, dan ibu-ibu itu bilang, walau mas, kameraku ketinggalan, jadi, loh, ngasih itu ya, ya, si Mawar, kita sebut aja si Mawar, jadi, sampai atas, ya Mas, kameraku tinggalan, itu, hal yang paling seru sih, kocak sih itu, kenapa, terus, loh kok bisa mbak, ketinggalan gitu, iya-iya, tadi aku abis foto pagi itu, aku, liat hasilnya di, di apa, di kasur kan, di hotel tuh, saya liat-liat, terus kita berangkat tuh, gak aku masukin dalam tas, ternyata gitu, jadi, yaudah mbak, tenang, tenang mbak, jangan panik, jangan panik, udah pake kameraku aja, ya kan, pake kameraku, gitu kan, aku pikir sama aku, enggak, beda, ya, kameranya beda, terus, dia, orang itu, apa, merek sebelah, ini, pake punya aku, gitu, aku pake Canon, pakai Canon, terus, apa, udah, gimana mas, pake ya, udah sama aja gitu, eh, kok LCD-mu bisa diputer-puter, masih, ternyata kameraku kan LCD-nya bisa diputer-puter, wah, besok aku izin ini aja lah, ngomong ketinggalan lagi, biar pake kamera, terus, jadi, kayak gitu, jadi, kalau misalnya aku pas, gak pake gitu, gak tau aku belum ngecek, gitu, jadi, nanti perlu dicek lah, jadi, kadang, ya, sebenernya, foto trip itu, lebih ke, apa ya, kalau saya sih, foto trip di Indonesia tuh, konsepnya adalah, kekeluargaan ya, jadi, aku tuh gak mau, orang yang ikut trip, aku tuh kesannya cuma, apa ya, cuma, yaudah, antara, gue bayar, saya bayar, yaudah, kita, hubungannya cuma sebatas, produsen dan konsumen, gitu, atau klien to klien aja, gak kayak gitu, jadi, saya pengennya tuh, kekeluargaan, setelah trip itu selesai, kita bisa, sharing-sharing yang lain, gitu, berbagi cerita yang lain, wawasan yang lain, gitu, saya, saya lebih seneng, kayak gitu, jadi, kalau misalnya saya, pas, lensa itu gak saya pake, saya akan, gini sih mas, kalau pas, mas Akim, kalau pas, pas nge-trip, saya pas bawa rombongan, saya tuh kerja, jadi, saya harus bagaimana, karena saya jual jasa, saya harus mengutamakan, konsumen banget, mengutamakan peserta banget, ya kadang, yaudah, pake aja lensaku, kalau memang, sesuai, bisa, bisa masuk lensa saya, saya coba, pake lensa, misalnya, saya bawa lensa kit, 24-70 sama 16-35, nah, peserta saya gak punya lensa wide, 16-35, yaudah, dia pake, lensa 16-35 saya, lensa wide saya, saya akan coba, motret, dengan 24-70, nah, itu justru, kadang malah, saya suka dapet, foto yang memperkaya, ini, foto-foto saya, jadi, jadi, malah, oh iya, dengan lensa 70, nih, misalnya di air terjun ini, saya motret pake 70, kan pasti cuma dapet, air ngalirnya doang, nih, di zoom, gitu ya, yaudah, gak apa-apa, jadi, saya malah justru punya stok foto, motret air terjun ini, dengan lensa 70 milik, misal, justru, hal kayak gitu, lah bikin, malah melengkapi sih, sebenarnya, gitu, tadi kan Mas Renan bilang, apa namanya, tidak hanya sebatas hubungan, apa namanya, orang bayar aja, tapi juga ada hubungan personal, nah, ini Mbak Asi nanya nih, kalau hubungan kita gimana, Mas? Jadi, hubungan kita, kalau hubungan saya sama Mbak Asi, sebatas sayur kol aja, Mas, ada dari tayang, jadi sayur kol itu, ya, itu, itu lagu favoritnya Mbak Asi, nanti aja kita bahas, cukup aja, ini gimana, saya nambahin lagi, dari Rahmat, dari Rahmat, dari Mas Rahmat, kalau fototrip nih, fototrip, kemudian satu spot itu gagal, apakah hujan, atau memang tidak tercapai, itu adakah, selama ini udah pernah belum, terus ada kompensasinya nggak, apakah ada spot lain, atau gimana gitu, ya, jadi gini, kita bagi itu memang diarahkan untuk punya beberapa plan, plan A, plan B, plan C, kayak gitu, nah, kalau kita ngomongnya sama spot, kalau landscape, ngomongnya lagi, pas pagi-pagi, sunrise, kita nge-landscape, gitu, kita udah memperhitungkan waktunya, kita udah datang ke lokasi itu, nggak ngetat, ya kan, tiba-tiba, jam setengah lima, tiba-tiba mendung, atau bahkan sampai hujan, yaudah, bubar gitu kan, nah, pas bar itu, ya, kalau kondisi-kondisi kayak gitu, saya nggak bisa tanggung jawab, gitu, kayak, saya merasa bersalah, gitu, saya nggak bersalah, gitu, memang motretnya alam, nah, tapi biasanya, pas lagi mendung kayak gitu, saya juga nggak ngajakin mereka langsung pulang, jadi, saya tuh orangnya optimis banget, maksudnya, optimisan lah, jadi kayak, ush mendung ini bentar lagi, biasanya kalau habis mendung, nanti cerah gitu, saya kayak gitu, jadinya nanti kita akan berteduh dulu, nah, dari lokasi teduh itu, biasanya, kita sambil nunggu hujan, kayak gitu, saya akan sharing, jadi sharing tentang basic camera, jadi basic camera itu nanti di dalam kamera itu, settingan apa aja, yang bisa dimanfaatkan, dan biasanya peserta tuh, nggak pernah nyentuh itu, kayak misalnya di dalam kamera itu ada picture style, ada white balance, ada passive yang bisa digeser-geser, nah, edukasi-edukasi gitu, suka saya isi gitu, sampai akhirnya kalau kita tunggu, ternyata, kayak misalnya kita buka cerah, yaudah, kita lanjut hunting, tapi kalau ternyata memang, sampai parah, nggak bisa, yaudah, kita kembali ke hotel, kalau ngomongin alam ya, saya nggak ada kompensasi, tapi kalau misalnya ngomongin, di dalam itinerary, saya udah mengeset, nanti di trip ini, akan ada foto konsep, pembuk wayang misalnya, nah, saat kita sampai lokasi, ternyata, apa, maksudnya, satu hari sebelum lokasi, ternyata info, wah, orang wayangnya nggak bisa nih, karena ternyata, misal tetangganya ada yang sakit, atau ada gotong royong, jadi tempat itu nggak buka, ya itu saya akan cari plan B, jadi itu akan jadi tanggung jawab, jadi kalau misalnya, dalam itinerary trip, di dalam itinerary itu, ada konsep, human interest, tiga, ya saya akan, gimana caranya, kalau misalnya, satu konsep itu nggak jalan, saya akan gantikan konsep yang lain, jadi harus tetap tiga, kayak gitu-gitu sih, bentuk tanggung jawabnya, kayak gitu, oke, nah ini juga, jadi Portrait Indonesia, selain tadi foto-foto, apa, human interest, yang kayak sebelumnya, foto konsep Portrait Indonesia, juga ngajakin, teman-teman, untuk foto landscape juga, jadi saya sebagai mentor ini, saya memang konsepnya, saya terbiasa foto travel, yang bisa, untuk banyak genre, jadi saya bisa foto landscape, foto human, foto state, foto portrait, jadi foto budaya, kayak gitu, Portrait Indonesia, akhirnya, ini juga mengajakkan, untuk motret landscape-lainscape, kayak gini juga, gitu, ini foto ini, di Geopark Ciletuh, jadi Geopark Ciletuh ini juga, mulai eksis, sekitar tahun 2017, sebelumnya itu jalan, atau aksesnya masih, kacau balau, kesana masih, apa ya, yang di ungu-nya Pulau Jawa, jadi kalau teman-teman, ngeliat di peta itu, di Jawa Barat, tapi posisinya, di ujung selatan banget, jadi aksesnya masih sulit banget, setelah tahun 2017, ada jalan yang bagus, dari Pelabuhan Ratu, bisa sampai ke, lokasi-lokasi keren ini, jadi di Geopark Ciletuh, itu, itu surganya, menurut saya, untuk foto air terjun, buat teman-teman yang, buat teman-teman yang, nggak tinggal di Jakarta, gitu, pengen punya, foto landscape, yang menarik, air terjun-air terjun keren, teman-teman, wajib banget, harus ke sini, ke Geopark Ciletuh, di Sukabumi, kenapa, karena di sini itu, satu lokasi gitu, Geopark itu kan, posisinya dia, ya cuma satu tempat itu aja, tapi di tempat itu, ada beberapa, apa, titik poin, untuk motret air terjun, dan air terjunnya, itu, apa ya, menurut saya, sangat fotogenik gitu, untuk di foto tuh, bagus banget, gitu sih, itu ceritain, soal lokasi ini, nah ini juga, jadi, ngomong-ngomong lokasi, mas Rana, ngomong-ngomong lokasi, kalau di Indonesia, yang paling, paling nyantel, paling keren ya, di Indonesia, yang paling nyantel, saya suka banget, motret di ini sih mas, di mana, di Baliem sih, dulu saya foto, di Kamena, di Papua sana, jadi, awal saya belajar motret itu, saya sangat, aku sangat, apa ya, sangat tertarik banget, sama foto-foto landscape, udah, jadi, tiap hari motretnya landscape, gitu, jadi, dulu waktu kerja itu, sampai teman-teman kantor saya, itu tahu, kalau, saya jam, setengah lima pagi itu, itu masih posisi di, jam, jam lima pagi itu, masih posisi di, putus tumbuh, gitu, lagi motret di Bola Budur, nanti, jam, 8 pagi itu, aku udah di Semarang, saya di Semarang, nanti, di Semarang itu, apa, mandi, terus, abis, mandinya di kantor, abis itu langsung, kerja lagi, waktu itu, sampai teman-teman tuh, udah tahu banget, gitu, karena tuh, emang, ya, karena suka banget, foto landscape, landscape, gitu, nah, tapi, iya, semakin berjalannya waktu, jadi lebih, apa ya, saya lebih suka mengkombinasikan, foto landscape, dan foto human, sampai akhirnya, kenapa saya bilang Wamena, karena di Wamena itu, di Papua, di, apa, Lembah Baliem itu, saya ketemu, bisa motret suku-suku di sana, dan, saya, apa ya, jadi, jadi jatuh cinta sama foto-foto human, sih, akhirnya, gitu, jadi sampai sekarang, kalau yang masih nge-click, banget, saya suka banget foto di Papua sana, di, di Wamena, di Lembah Baliem, ada foto yang, ada foto yang, kenangan yang terindah, di Baliem, ada, banyak, Mbak Asih nanya, Mbak Asih nanya, jadi, itu, agak nyentil-nyentil itu, Mbak Asih, Mbak Asih, soalnya, aku pernah ngasih tahu, nih, Mbak Asih, aku punya foto pakai koteka, tapi, pas bagian koteka aku, aku ini, aku blur, mungkin Mbak Asih, ini agak penasaran, ini, foto, aku lagi pakai koteka itu, kayak gitu, jadi, apa ya, ya kayak gitu, nah, ini juga, salah satu contoh foto yang, saya suka banget juga, jadi, ini, foto ini belum lama saya ambil, saya ambil di bulan Agustus kemarin, itu pulang dari, saya punya trip di, Banyuwangi, Explore Nasional Baluran, dan, Kawaijen, nah, kebetulan, sekarang itu, tipe tripnya itu, karena, efek pandemi kayak gini, banyak, yang, kalau, nge-trip itu, pengennya satu mobil, nggak ganti-ganti, jadi, maksudnya, mereka, agak serem naik kendaraan umum, agak serem naik pesawat, jadi, banyak, masalah kita road trip aja, dari Jakarta, road trip dari Jakarta, ada beberapa peserta saya, yang ikut, di mobil high-ass, memang ada yang udah pengen naik pesawat, dan ketemuan di Banyuwangi, karena meeting point-nya di Banyuwangi, nah, yang naik high-ass ini, kita berangkat, pakai high-ass, pulangnya, otomatis pakai S, karena kita berangkat dari Banyuwangi, pulangnya mampir ke Bromo, nah, ini, foto ini saya ambil di bulan Agustus, ya, eh, eh, sorry, sorry, bukan Agustus, September, saya ambil di bulan September, tapi masih awal, di sana saya ngonsep, eh, sekitar 30 kuda, waktu itu, saya, eh, bikin foto konsep ini, di Bromo, waktu itu 30 kuda, dan, kenapa ya, saya suka aja foto ini, eh, karena fotografi tuh kayak, kayak, waktu jaman dulu kamu belajar, kamu tuh pernah ngeliat foto orang, dan kamu bermimpi untuk punya foto seperti itu, nah, ini, ini juga sama gitu, saya cerita tentang foto ini dulu, waktu saya belum total di fotografi gini, saya pernah datang ke salah satu galerinya teman saya, terus saya lihat, beliau itu, punya foto kuda lagi, lari, bareng-bareng, di pagi hari, di Bromo, dan, pas lagi golden moment, jadi, lightingnya kuning, wah, ini inspirit banget gitu, dari saya, tahun 2013, 2012 gitu, ngeliat foto itu, sampai akhirnya, baru kemarin nih, 2020 ini, punya kesempatan untuk, bikin foto yang, kira-kira konsepnya, gak jauh beda dari kayak itu, gitu, saya bisa, punya kesempatan buat konsep ya, akhirnya bisa bikin foto kayak gini, gitu, Mas Hakem, ya, oke, nah, oke, ngomongin konsep, gitu, jadi, salah satu benefit untuk, salah satu benefit dari teman-teman, ikut, foto trip itu, si organizer, CEO-nya, bisa, mengarahkan gitu, jadi, mengarahkan teman, mengajarin, lihat, datangnya cahaya, karena, EO-nya itu, untuk bikin foto konsep seperti ini, saya udah survei dulu, jadi, saya survei dulu, saya cek lansinya, jadi, karena saya udah, beberapa kali ke Bromo gini, jadi, saya udah tahu, oh, kira-kira, kalau saya pengen bikin konsep, kuda lari, dan dia akan ngebul, dan dia akan, disinarin warna kuning, berarti, mataharinya dari belakang, terus, kalau, dia lari, kebul-kebul, kayak gitu, terus, biar bisa dapat foto kudanya, keseluruhan, kita harus ngambil posisinya, dari agak atas, nah, itu, itu imajinasinya, si, trip organizer, jadi, keuntungan teman-teman, yang ikut, trip itu, teman-teman, jadi, bisa dibantu, untuk, oke, si organizer akan, posisinya, kita berdiri di sini, nanti kita menghadap, ke arah mana, lensa yang kita gunakan, apa, biar foto kita maksimal, terus, kita udah bisa mencetakan, nanti, kuda itu akan lari, dari, posisi 400 meter, sampai, menuju ke kita, jadi, jadi teman-teman, di setting, kameranya itu pakai, motretnya, continuous, kayak gitu, motretnya secara continuous, terus settingan, biar gak terlalu nge-block, settingan kontras, di picture style, digeser ke, minus, gitu, jadi, bisa langsung keluar, biar motretnya pakai, raw, jpegnya juga harus bisa, kelihatan, gitu, nah, terus, picture style-nya bisa, jadi, saya suka nge-set gitu, di picture style-nya, di setting, saturation-nya di plus 1 atau 2, biar warnanya lebih, kar, gitu, nah, jadi, aku, nah, itu salah satu, fungsi mentor, dan, trip organizer, gitu, jadi, benefitnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman, ikut, sebuah foto trip, gitu, jadi, kita bisa ngasih, si, si Iwo itu, bisa ngasih insight, bisa ngasih, masukan juga, bisa ngasih, memang dia mengkonsep, jadi, teman-teman, lebih ke, kalau teman-teman ikut foto trip itu, lebih ke 10 persen itu, teman-teman akan dapat foto bagus, daripada teman-teman berangkat sendiri, dan meng-arrange sendiri, biasanya seperti itu, bisa juga kita pergi sendiri, kita foto yang the best juga, bisa banget, gitu, gitu, masakim, untuk konsep ini, akan diperhitungkan semuanya, jadi, karena konsep, foto konsep itu, kita bisa melang, jadi, sebuah foto konsep itu, harus dibuat se, apa ya, se-perfect, atau semaksimal mungkin, kenapa? Karena, foto konsep itu, bukan, bukan momen yang sekali, habis itu gak ada, jadi, bisa diulang, jadi, karena kita sudah member, ke penunggang kudanya, jadi, mereka bisa kita, oke, kita minta waktunya ya, satu jam ini, kita akan konsep, jadi, kita bisa mengulang, ternyata ada, ada beberapa peserta, yang belum dapat, oke, Pak D gitu, Pak, tolong ulang lagi, lari dari sana, kayak gitu, jadi, harus, kalau ikut foto trip, itu dapat foto yang, bagus, gitu, masakim, ini ada pertanyaan, ada pertanyaan, Mas Ranar, dari Madan, keluar dari, ini dikit sih, jadi, saat mulai awal, mulai bisnis fotografi, bagaimana membangun, percaya klien, mengingat, revotasi, mungkin yang belum terbentuk ya, oke, jadi gini, fotografi itu, tentang, apalagi, bisnis jasa kayak gini, itu tentang, apa ya, dulu itu, aku jual, itu Mas, nyari dua peserta, susahnya, susah banget, gitu, maksudnya, karena, si orang-orang ini, waktu itu jualannya, masih di Facebook, di Facebook, terus, jualan di Facebook kita, gitu, kalau kita, nggak jemput bola, orang itu, juga nggak akan tahu kita, kalau kita, terus kita, yaudah, los-losan lah, kita tungguin, sampai ada orang daftar, itu nggak, nggak akan ada yang daftar, gitu, jadi memang, awal, bisnis photo trip ini, dulu aku mulai direct, aku mulai, ya, ini, ya, coba menjual, programku, coba menjual, eventku ini, ke, ke peserta, langsung, gitu, aku, apa, message, lewat Facebook, gitu, jadi, waktu jaman dulu, kayak gitu, akhirnya, mereka ikut photo trip, mereka, apa ya, kalau, menurut saya, kalau biar teman-teman, nah, saya juga nggak tahu, kenapa banyak peserta saya itu yang ikut, akhirnya, ibu-ibu, maksudnya, mbak-mbak, bukan ibu-ibu lah, salah-salah ngomong, yang ikut tuh banyak mbak-mbak, karena, ya, mungkin karena, tadi saya, konsepnya itu, saya nggak mau, apa ya, kita cuma, client to client, gitu aja, cuma, urusan bisnis aja, saya maunya, ya, saya pengennya sepenuh hati, maksudnya sepenuh hati itu, apa yang saya tahu, selama Portrait Indonesia itu, selama Portrait Indonesia berjalan dari sekitar tahun 2016, secara profesional, sampai sekarang, tahu ya, utarain, gitu, jadi, apa yang saya bisa bantu, ya, akan saya bantu, gitu, jadi, saya jadi apal nge-set banyak kamera, gitu, itu sih, mas, jadi, pertama, setiap trip, bikin sebaik-baiknya, bikin sebaik-baiknya, karena, bisnis ini adalah, mulut-mulut, jadi, nanti, misalnya ada, beberapa klien, klien yang puas, sama, klien yang puas, sama, apa yang udah kita lakukan, foto tripnya, mereka akan bilang ke komunitasnya, kita nggak pernah tahu, di background orang itu, ternyata di belakang punya komunitas fotografi, atau, punya teman-teman, yang ternyata hobi, untuk jalan-jalan juga, kita nggak pernah tahu, jadi, just do the best aja, just do the best, konsisten, jadi, kalau saya punya, SOP, untuk Potent Indonesia sendiri, saya nggak akan pernah bikin trip, kalau saya pernah ada lokasi itu, jadi, survei itu, jadi, penting banget, jadi, jangan mempercayakan pada orang lokal aja, biarpun, saya pasti, selalu menggunakan teman-teman, sahabat-sahabat lokal saya, teman-teman saya di tiap daerah, untuk bantu saya, nggak pernah untuk pergi sendiri, pasti ada guide-nya, guide itu fungsinya, mereka itu bisa, tahu keadaan lebih banyak, jadi, bisa, kalau ada apa-apa, cepat antisipasinya, nah, lebih ke, support di mentoring, dan jual jasa si potret, jadi, SOP saya pertama, yaudah, lakuin sebaik-baiknya, terus, apa, tadi, lakukan sebaik-baiknya, terus, saya juga, nggak akan bikin trip, kalau saya belum menasurte ke lokasi tersebut, terus, yaudah, itu aja sih, akhirnya, publish di media sosial, kalau memang teman-teman, belum dikenal, istilahnya, saya dulu juga, sampai sekarang, suka direct gitu, saya jadi, yaudah, coba untuk, tawarin langsung aja gitu, tawarin langsung, kali aja, kadang, jadi, saya suka pakai, konsep, 80-20 gitu, mosto sih, dari, 80 persen, orang yang saya tawarin, 20 atau, 5 aja, nggak dapat sih gitu, jadi, kayak gitu aja, memang, itu harus gitu, menurut saya, itu, ya, ya, masa ramadhan, semoga menjawab, ya, betul, oke, ini dari, Hergun, Mas Rana, dia nanya mengenai galeri, jadi, bikin galeri yang bagus itu, gimana, terus, kalau, kalau untuk, ikut salon itu, nggak boleh, editing ya, untuk, ada aturan untuk editing ya, untuk salon, jadi, kalau untuk, ya, berbeda-beda, ya, jadi, tunggu sebentar, kayak misalnya, ini juga nih, foto di Bromo, jadi gini, buat membuat foto foto itu, sekarang, paling gampang adalah, di Instagram kita, masing-masing, kenapa saya bilang kayak gitu, karena saya merasa, merasa banyak, dapat klien itu, dari, Instagram, mas, jadi, di Instagramku, aku coba, upload galeri foto, hasil hunting-hunting, atau hasil karya-karya aku, di situ, nah, uploadnya juga ternyata, di Instagram itu, kalau teman-teman pengen, bikin galeri yang bagus, ada, apa ya, ada, kayak, gradasi, maksudnya gradasi gini, kalau misalnya, awal upload nih, kita ngomongnya, jadinya bukan, biar bikin galeri kita bagus, bukan per foto, kita ngomongnya per feed, gitu, jadi, start feed kita, itu yang dilihat, kalau misalnya teman-teman, buka, handphone teman-teman, itu akan ada sekitar, 15 foto yang, akan kelihatan dalam teman-teman, nah, itu ternyata ada gradasi, saya waktu itu pernah ikut, seminar tentang Instagram gitu, biar foto kita bagus, biar galeri kita bagus, itu ada gradasi, kita upload, jadi, kalau misalnya hari ini, kita upload warna biru, dari biru misalnya ke kuning, yaudah, biru ke kuning, terus gitu, sampai 15 foto, jadi biru ke kuning, itu maksudnya, dari agak, shadow-nya pekat, gitu, sampai ke, fotonya agak terang, gitu, ada, ada pelajaran, bikin, kayak gitu, jadi, upload tuh ada manajemennya, nggak asal, langsung, upload-upload aja, di galeri IG kita, itu ada manajemennya, jadi pertama, kita pengen motret, pengen upload, foto, terus, terus, yaudah, selama 6 post, gitu, postnya itu, kita post, pertama, post tentang potret, 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 gitu, nanti kita bikin lagi, oh di atas kita mau mulai, uploadnya landscape, yaudah, landscape, landscape, sampai 6 kali, kayak gitu, jadi bikin kayak, gradasinya di IG, mas, gitu, itu contoh galeri yang paling gampang, kalau teman-teman mau lebih profesional lagi, teman-teman bisa bikin web, saya juga bikin website, jadi dari Instagram, kalau orang mau lihat foto-foto lebih detail, itu bisa saya arahkan ke website saya, kayak gitu, atau ngobrol lagi, bisa langsung ke WhatsApp, terus kita ngobrol secara langsung, gitu sih, terus, untuk memindah galeri kan ya mas, ya biar orang tahu kan, itu aja sih, kalau akan keren lagi, galeri teman, atau portfolio teman-teman, kalau misalnya, teman-teman bisa mulai membuat buku, nah itu juga, akhirnya sampai tingkatan terakhirnya sih, itu sih, jadi teman-teman, nanti, kayak, saya ada beberapa, saya ada beberapa foto yang saya, print, itu untuk, kalau misalnya saya kayak, mau ketemu klien, misalnya saya ketemu sama Bang Mega, untuk kebutuhan kalender, apa, kayak gitu-gitu, itu saya kesana tuh, saya punya satu buku, yang itu isinya foto-foto terprint, gitu, jadi saya bisa ngobrol dari situ, itu juga, kalau buat kita kayak ketemu klien, itu juga, sangat membantu sih, klien kita tunjukin online, by tab, biasanya saya juga presentasinya, pakai tab, ini beberapa contoh foto yang, bisa digunain, misalnya mereka butuh foto bromo, dari tab saya, saya di presentasi kayak gitu, itu Mas Hakim, terus satu lagi, apa ya Mas tadi? Untuk salon, untuk salon, karena ada aturan untuk editing, ya, benar, jadi, kalau salon itu ada, aturan untuk editing, biasanya untuk, editing di, cetak warna, dan cetak monochrome, nah, cetak warna, dan monochrome, itu memang boleh di editing, jadi kita bisa, ber, apa ya, berekspresi, semaksimal mungkin, kayak misalnya gini, editingnya itu sebatas, misalnya disitu aturannya ya, jadi biasanya kalau setiap, tahun itu salon foto, normalnya ada, cetak warna, cetak monochrome, street, dan travel, ada lagi, ada waktu itu, tahun 2018, apa 2017, saya lupa, ada cetak monochrome, cetak warna, travel, streetnya, gak ada streetnya, diganti digital imaging, kalau digital imaging, berarti kita, menambah, mengurangi, ya kan, misalnya, kayak di foto ini, pohonnya, saya hapus gitu, saya ganti, awan, semua, terus di, di foto ini, gak ada orangnya, terus saya bikin, saya konsep, di sini, saya tambahin, saya tempel, ada foto orang, lagi duduk, kayak gitu, itu boleh, digital imaging, untuk salon foto, tapi kalau, untuk foto, cetak warna, itu juga boleh editing, tapi, yang kayak, alamin sampai saat ini, kayaknya, editingnya sebatas, natural gitu, kayaknya, kayak misal, di foto ini, saya fotonya kotor, itu di, klon saja, di hilang-hilangin, kayak gitu, ada beberapa, poin yang ganggu, misalnya di daerah, sini ada sampah, itu di hilangin, itu boleh, itu untuk cetak warna, tapi bebas sih, ya, mungkin editing, tapi nggak terlalu, jadi digital imaging, digital imaging, nambahkan objek, kayak gitu, kalau, di cetak warna, atau cetak monochrome, tapi kalau digital imaging, bisa, boleh nambahin objek, kalau misalnya, di foto travel, atau foto street, itu sama sekali, editingnya, bener-bener editing, yang minor banget, cuma, untuk terang gelap, atau, apa, nambah saturasi, sedikit, kayak gitu aja sih, gitu Mas Hakim, jadi, ikutin aja, rule-nya kayak gimana, gitu sih, nggak ada masalah sih, kalau misalnya, boleh di edit ya, kita aja, semaksimal mungkin, biar fotonya, bisa, bisa bagus, gitu, oke, 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 ini belum, saya mau tanya lagi nih, dari, jadi, balik lagi ke, yang ngarot tadi nih, mengenai, model release, ketika event-eventnya, kayak, kayak ngarot itu, jadi misalnya, kan tadi ada yang, potrack tuh ya, oke, kemudian ada event, kemudian, kalau ada klien yang mau beli, kalau event yang kayak ngarot tadi, kalau misalnya, nih, kayak gini, nah, kalau misalnya fotonya, seperti ini, ya, kalau misalnya fotonya, kayak orang nih, orang, mukanya jelas, kayak gini, wajahnya jelas nih, kalau misalnya, seperti ini, model release, kalau memang foto itu, akan dijual secara komersil, tapi kalau misalnya, foto sebelah ini, sebelah sini, yang mukanya banyak gini, ini, gak bisa kita mintain model release, memang, ini foto festival, memang, apa, gak perlu model foto-foto kayak gini, cuma, kalau foto kayak gini, itu memang butuh model release, nah, sekarang, kalau klien yang beli foto, itu kebanyakan sih, yang saya jual, stok foto gitu, jual foto-foto untuk, kebutuhan klien itu, kebanyakan mereka akan menghindari, yang wajahnya kelihatan, ya, jadi mereka akan menghindari, foto-foto yang banyak laku itu, foto-foto landscape, foto, budaya, banyak orang kayak gini, sama, foto-foto yang, gak terlalu menunjukkan, personal wajah kayak gini, nah, semakin profesionalnya kita, itu akan dituntut, untuk, memang fotonya, kita, apa, udah ada arahnya nanti, foto yang akan terjual, dibeli orang, yaudah, setiap motret, kita harus siapin model release, kalau kita, fotonya sampai, sedetail ini, gitu, jadi, kalau kayak, untuk majalah, saya untuk dapat foto-foto yang detail, kayak gini, memang, menajak, saya konsep, dan mereka sengaja harus, bertanda tangan, gitu, jadi saya, ngisi juga, kontributor di beberapa, inflate magazine, kalau yang saya pengen menampilkan wajah kayak gini, ya memang, dari awal tuh, udah mempersiapkan model release, gitu sih mas, kalau magazine gak masalah mas, betulnya, kalau di jurnalistik gak apa-apa, ya, jurnalistik gak apa-apa, iya, iya sih, benar-benar, benar, ya kayak gitu lah, ditambahin sama Sake, gitu mas Sake, ini ada yang tanya dari Surinati, Natmi, apakah Mas Ranar pernah merasakan, bila terlalu banyak melakukan editing, membuat foto tersebut tidak, terlalu asli, atau terlihat seperti lukisan? Iya, jadi, kalau teman-teman lihat dari foto saya, yang udah saya tampilin kayak gini, ada salah satu, apa ya, ada SOP saya sendiri terhadap foto saya, adalah saya pengen foto itu luksural, jadi, karena saya travel photographer, saya pengen, foto yang saya tampilkan tuh, bertanggung jawab, maksudnya bertanggung jawab tuh gini, foto-foto travel itu menurut, saya adalah foto-foto yang, fotonya tuh bagus, indah, dan bikin orang pengen datang, itu konsep awalnya, itu, jadi sehingga saat kita berkarya, dan kita upload di media, atau kita publish foto kita, kita harus, apa ya, ngasih foto itu, ya natural apa adanya, gitu, jadi, saya juga jarang banget, untuk, apa, ngedit, ngeditnya tuh, ekstrim gitu, sampai, setelahnya, bikin fotonya tuh, jadi lukis itu, saya sangat, apa ya, kalau saya jarang, jarang banget kayak gitu, terus, saya juga, saya juga, jarang, bikin foto, kayak foto landscape gini lah, foto landscape gini, saya selalu saranin, kalau sebagai travel photographer, dan itu foto-nya di-publish di media, kayak gitu, saya saranin ya, upload, upload yang, gak usah sampai ini, kayak masangin dulu pernah mungkin, lihat foto yang viral, itu foto borobudur, background-nya itu gunung merapi, tapi merapinya tuh, tajam banget, gitu, ya, nah, kalau buat, secara gra, apa ya, secara visual, dilihat foto itu tuh bagus, ini secara fotografi dilihat, foto itu bagus, karena, merapinya kok bisa ini ya, bisa dramatis gitu, tajam banget, kayak gitu, tapi secara foto travel, dan dilihat, sama orang awam, itu foto itu, jadi foto yang menyesatkan, jatuhnya, kalau saya bilang, ini, ini versi saya, jadi, jadi kayaknya, kalau orang awam itu, datang ke lokasi itu, dia akan, akan komplain, dan ngomong, kok, fotonya, gak sesuai, kayak, saya pas, yang dilihat gitu, jadi, itu yang saya jaga sih, sebenarnya, jadi, itu juga, dalam potret Indonesia, saya juga mengarahkan, teman-teman, untuk, ya, editingnya, sebatas natural aja, gitu, kalau pas kuning, ya, kita jangan rubah warna kuning, ya, memang kuning, saya juga mengarahkan, bikin foto itu, editing, ya, natural, kalau misalnya kuning, ya, kita jadinya kuning, kalau misalnya disitu warnanya, hijaunya hijau rumput, ya, jadinya hijau rumput, gitu, karena bikin kayak gitu aja, gak gampang, gitu, mas Hakim, itu butuh, apa ya, butuh, butuh rasa, ya, butuh yang kayak gitu, gitu, jadi, itu sih tanggung jawab, tanggung jawab itunya sih, mas, kalau aku yang aku jaga, gitu. Tapi ngomong-ngomong, hijau rumput, rumput tetangga yang lebih hijau. Iya, rumput tetangga yang lebih hijau, mas Hakim. Iya, lanjut-lanjut. Ini juga, jadi foto Indonesia ini cover, untuk foto-foto landscape, jadi, trip saya ini, ya, kita ngajakin foto landscape, foto people juga, foto daya juga, dan, white life, white life ini, saya, baru mulai sekitar, bulan, apa ya, kemarin ya, bulan Juli, bulan Agustus awal, kayaknya, bulan Agustus awal itu, saya dapat kerjasama, itu proyek sama, KHK, gitu, itu untuk motret di dalam, Taman Nasional Baluran, untuk, bikin, kayak, pola, apa, pola panduan wisata, gitu, pandemi, pandemi ini, setelah wisatanya dibuka. nah, jadi, kita, kita, kita dapat kesempatan untuk stay, dua minggu di dalam Taman Nasional, dan, saya di situ melihat, aduh, seru banget nih, seru banget untuk, kita datang ke Taman Nasional itu, bisa motretin rusa, motretin, binatang-binatang yang, konsernya, white life. Nah, akhirnya setelah, kerja, apa, event itu jalan, udah selesai, bulan September, saya, bikin trip, untuk, di Taman Nasional Baluran. Jadi, Portrait Indonesia ke depannya, akan banyak trip yang kayak gitu, karena, kita ada kerja sama-sama, TN, jadi, nextnya, aku akan bikin, beberapa konsep, foto trip, yang, akan stay di dalam Taman Nasional, terus, motret, hewan-hewan secara, white life ya, kehidupan di alam liarnya dia, itu jadi, salah satu, divisi lagi, di Portrait Indonesia, untuk, bikin tripnya, biar enggak, apa ya, enggak, enggak sama terus gitu, gitu. Oke, nah, ini juga, festival tadi, kita masih ngomongin soal festival, ini jadi, Portrait Indonesia, sangat sering, ngajak, trip untuk, motret festival, nah, salah satu festival, yang jadi favorit, saya, dan, apa, udah saya lakuin, selama, dua tahun, jadi, udah, selama dua, ini kan tiap tahun sekali, jadi, selama dua tahun, kecuali tahun ini, ini festival, petik laut muncar, yang adanya di Banyuwangi, ini salah satu festival favorit juga, dan, salah satu festival, paling keren juga, di Indonesia, jadi, kalau, teman-teman tanya, festival yang, beberapa, 10 festival terbaik lah, di Indonesia, yang pernah saya foto, gitu, dan, saya lihat, salah satunya ini, petik laut muncar, kenapa? karena, di petik laut muncar, kita bisa dapat, foto kayak gini, gitu, menarik banget, kita, jadi, apa ya, peserta itu, akan saya ajak, untuk naik perahu, kayak gini juga, mas Akin, ini naik perahu, kayak gini, terus, peserta, akan merasa, apa ya, berisik, dan riweh juga, karena, mereka akan rame, bareng sama orang, apa, orang-orang yang, antusias ikut di perahu juga, jadi, peserta akan dapat, foto festival yang, lengkap gitu, mulai dari ekspresi, mulai dari, kegiatannya perahunya, kayak gini, warna-warninya, ya, oke lah gitu, nggak tahu, saya suka banget aja, sama festival petik laut, ini, tiap tahun, potret Indonesia juga bikin, acara untuk ngajak, motret ke, petik laut ini, gitu, oke, ini ada rangkaian penarinya itu ya, iya, jadi, di Banyuwangi ini, ada festival petik laut muncar, yang, event kerennya, sama satu lagi, ini, festival gandung sewu, festival gandung sewu, ini, ada sekitar, biasanya, 1000 sampai 1500, penari gandung, yang mereka akan tari, secara losal, itu di, pinggir pantai gitu, jadi ada spot-spotnya, kalau, biasanya, kalau, dua tahun belakang ini, di pantai Bum, Banyuwangi, nah, ini juga jadi, festival yang, favorit juga nih, di potret Indonesia, jadi, saya suka, pasti, udah, udah berapa tahun ya, udah, setelah tiga tahun, selalu bikin trip ke sini, gitu, bikin trip, untuk ngajak peserta, motret festival, gandung sewu ini, dan kita motret, secara lengkap, dari mereka, siapan, sebelum acara dimulai, terus, pas acaranya berlangsung, jadi, peserta dapat foto yang lengkap, hanya, penyak, nah, ini, salah satu, foto, dari, kalau angle-nya, kita agak atas, jadi, kita bisa dapat, deret penari, kayak gini, nah, foto-foto seperti ini, itu sangat dipakai, untuk, foto-foto salon, jadi, kayak, salon-salon foto, itu, ada beberapa peserta saya, yang upload, foto, kayak gini, itu, accept, dan dapat, medali juga, gitu, jadi, budaya Indonesia, tuh, gak kalah, sama, apa ya, kita malah justru, lebih kaya, kali, ya, budaya kita, kita punya, tarian, punya festival yang menarik, punya alam yang, oke juga, gitu, bagus, jadi, bisa banget, bertanding gitu, untuk salon-salon foto, internasional juga, gitu, mas, ya, oke, lanjut, lanjut, nah, ini juga, masih di Gandrung Sewu, jadi, saya, saya sebagai mentor, kalau, di, apa, di dalam trip, saya juga akan, mengajak peserta, untuk bikin foto, yang, itu, itu aja, jadi, gak, gak, apa ya, gak, sama, gitu, caranya adalah, ya, mungkin dengan, variasi, ayo kita nyoba, nyoba, motretnya dengan speednya agak lambat, misal, jadi, saya ajak mereka, oke, sekarang, karena kita fotonya barengan, gitu, ada di kanan-kiri saya, peserta saya, nanti saya arahkan, saya punya ide, oke, fotonya, pakai speednya 1 per 30, gitu, biar objeknya, ada shake-nya, gitu, yaudah, saya akan, umumin ke peserta, akhirnya peserta nanti akan coba, motret pakai speed per 30 juga, akhirnya bisa dapat objek, ada yang, kalau beruntuk, bisa dapat yang satu fokus, yang lain shake, untuk foto ini tuh, kayak sekitar dari, 100 sampai 200 frame, itu cuma ada tiga yang saya dapat, objeknya satu diem, yang lainnya gerak, kayak gitu, saya suka foto ini, menurut saya menarik, beda aja gitu, untuk foto gandung sewa, nah ini juga saya, arahin peserta saya, motret kayak gini juga, gitu mas, ya, oke, oke, lanjut ya, nah ini foto-foto, kegiatan, jadi kalau misalnya, foto trip juga, kita nggak lupa untuk foto, bersama juga, nah ini penting menurut saya, jadi nggak, apa ya, karena mereka ini, apa, teman-teman saya yang ikut, ini, itu, mereka harus dapat, refreshing dan foto, gitu, jadi konsepnya, sebagai, trip organizer, kita harus bisa, membuat mereka tuh, enjoy, enjoy, mereka, happy, nggak cuma karena dapat foto juga, karena mereka bener-bener nikmatin, jadi, experience itu penting banget, jadi experience, maksudnya, saya merasa, saya merasa waktu awal pertama motret gandung sewu ini, gila nih, festival bagus banget, mereka meng-arrange-nya dulu, bener-bener matem, karena mereka bisa bikin kolosal, sekitar, apa, seribuan lebih orang, yang satu gerak, geser ke kanan, ke kiri, salut banget sama pemerintah, Banyuwong, kita sewa, nah, lihat itu, pokoknya, potret Indonesia harus bikin trip ke sini, gitu, bikin trip ke sini, yaudah, akhirnya tiap tahun tuh, pasti bawa rombongan ke festival gandung sewu ini, gitu sih, ini bukan Belanda, ya, ini ada yang lucu, jadi, di, ini tahun 2018, itu juga agak di komplain juga sih, memang, cuman, memang temanya, mereka itu, waktu itu, waktu penjajah Belanda, baru masuk ke Banyuwangi, jadi, mereka bikin cerita kolosal tentang itu, tapi bendera Belandanya tuh, kayak ganggu frame foto banget, gitu loh, jadi, kalau kita motos dari sudut, mana aja, pasti dapet si bendera Belanda ini, gitu, ya, itu, biarpun acaranya bagus, itu ada beberapa komplain, komplainnya soal bendera ini, jadi, kayak bendera Belanda tuh, berkibar, acara kita di acara Indonesia, gitu sih, ya, habis itu, 2019, udah gak ada tuh yang, ya, pokoknya, udah beda konsep lagi, memang tiap tahun, ceritanya beda, ini Mbak Asih mana ini? Mbak Asih, Mbak Asih kayaknya masih nari di Belatang, jadi, Mbak Asih, tiga kali gandrung sewa, ya, Mbak Asih itu, sejak, motret pertama gandrung sewa, habis itu, jadi, sering gandrung, jadi terlalu gandrung, Mbak Asih, mungkin bisa di open mic aja, Mas, biar Mbak Asih ngomong sedikit soal gandrung, ini juga tarik jadilan juga, Mbak Asih, Mbak Asih gimana, kok bisa jatuh cinta sama gandrung? Ya, pertama kali, luar biasa, yaitu ya, apa namanya, saya, kadang sampai terbunga-bunga gak motret malam, Mbak Asih, Mbak Asih, pertama kali saya kan ke sana gak sama Mas Rartu, terus, kedua kan Mas Rana, Raya bikin trip ke sana gitu, aku ikut itu kan, Mas Rana tahu sendiri, aku cuma, pengen gandrung sewa aja, yang lain itu, itu memang luar biasa itu, sampai saya terpesona, dan akhirnya saya bikin, akhirnya jadi penari gandrung juga, bikin foto story mengenai penari gandrung, saya dalami, apa, bukan, apa, ya, awalnya trigger-nya dari gandrung sewa itu, saya pengen tahu tokohnya itu sepa, oke, jadi, ya, baca aja di buku sih ada cerita saya, tapi teman-teman, tapi spektakul itu, perlu dilihat, perlu diabadikan, jadi Mas Rana luar biasa, oke, ditunggu mudah-mudahan tahun depan ada lagi ya, iya nih, ada lagi ya Mbak ya, tapi nanti pakai masker semua Mbak, tahun depan Mbak, narinya, mudah-mudahan pandemi udah, udah lang, pakai masker, tapi kalau pakai masker lucu juga ya, lucu juga ya, tapi kalau masker gitu, tapi mereka, kalau pakai masker, kita foto matanya kayaknya ketawa, mulutnya cemberut, bisa loh, untuk panasan, iya, pokoknya sukses deh, nanti tahun depan mudah-mudahan ada lagi, amin, oke, siap, nah kayak gitu Mas Rana, jadi ini salah satu festival yang rekomendasi potret Indonesia, terus teman-teman di Indonesia harus datangin, spektakuler banget, pasti suka lah, kalau fotografer juga pasti suka, apalagi fotografer cowok gitu, aduh, banyak banget gandungnya gitu, cewek-cewek ya, penarinya ya, iya, benar, dan kita bisa dapat, apa ya, dapat wajah yang, maksudnya, foto yang kita bisa setting kayak, kalau kita datang ke, pas mereka persiapan, kita bisa motret kayak gini gitu, ada wajah, berulang kayak gitu, mereka bisa posisinya kayak gitu, bisa juga kita dapat potret-potret, ya kita pilih yang, apa, agak bening-bening, kalau kita ambil nih potretnya, gitu-gitu, kita bisa dapat pattern-pattern kayak gini, jadi pattern orang yang berulang, itu difotografi, menurut saya sih keren sih, bagus, gitu, terus dari Ganung Sewu, saya juga potret Indonesia juga udah bikin trip, tadi yang saya bilang, white life itu, bikin di Taman Nasional Baluran, jadi teman-teman itu, saya ajak experience, untuk stay di dalam Taman Nasional Baluran, itu sekitar tiga hari, jadi stay di sana, di kawasan Taman Nasional Baluran, dan dari pagi, siang, pagi, sore, dan malam itu kita hunting, nah huntingnya kita itu, kita dapat foto-foto kayak gini, jadi yang unik, di Baluran itu ada satu spot, namanya Pantai Bama, itu kalau pasurut, ya pasurut, sore hari biasanya, itu banyak monyet yang turun ke pantai, terus mereka cari, kepiting gitu, kayak cari kepiting, keong, apa kayak gitu, untuk dimakan, nah itu menarik banget, karena kita bisa dapat, refleksi gitu, jadi kayak kita dapat foto, monyet lagi mandi, atau monyet lagi main di air, itu saya, saya suka gitu, saya menarik menurut saya, jadi teman-teman akan diajak, untuk motret yang kayak gini-gini, kalau kita beruntung, ada satu monyet yang, gen mana, kayak gini-gini, kayak gitu, jadi, ini foto ini, waktu itu, saya ambil, pas bawa trip juga, gitu, bawa trip, teman-teman juga, teman-teman yang lain juga, dapet foto seperti ini juga, yang apa, monyet lagi, ngambil, apa, cari makan juga, dan genong anaknya, dan kita nunggu, sampai anaknya itu nengok, gitu, jadi, ada, jadi, untuk foto ini mungkin, ada sekitar, 40 frame, gitu, kita nungguin, sampai anaknya itu, ngeliat ke, kita, gitu, nah ini, motret mereka di, di, apa, di, tempat mereka tinggal, itu menarik, gitu, white left, itu nyenengin, oke, terus, dari situ, ini juga, jadi, malam harinya, kita ajak, experience, untuk motret, ini kerbau, ya, kerbau, bukan banteng, kerbau yang lagi biasanya istirahat, kayak gitu, ya, kita ajak untuk motret, apa ya, dapet experience aja sih, dapet, wah, ternyata, malam-malam tuh, hewan, hewan juga, aktivitasnya, kayak gini, gitu, oke, ini juga, motret rusa, di sana, kita dapet, ya, pokoknya, ke taman nasional itu, paling bagus adalah, bulan September, kenapa pas bulan September, karena pas bulan September, itu mereka lagi musim kawin, jadi, kalau kita pengen motret rusa kawin itu, biasanya pas bulan September, nah, rusa kawin itu, ya, menarik gitu, ada nggak ya fotonya, oh nggak, bulan nggak saya masukin, jadi, kalau pas rusa kawin itu, di kepalanya itu, mereka pakai mahkota-mahkota gitu, Mas Hakim, pakai mahkota gitu, sebentar, sebentar Mas Hakim, sebentar, ya, ada, oke, jadi, apa, mereka pakai mahkota, di sini, rusa-rusanya, itu, unik aja, dan kita bisa, bisa dapet pas musim kawin, gitu, nah, ini juga, kalau di taman nasional, kita bisa, pasti dapet foto, burung kangkareng gini, karena, memang di situ habitatnya, ini juga, menarik, itu, oke, nah, udah tadi, di kawasan Jawa, sekarang, potret Indonesia, juga, pernah bikin trip, itu, di Natuna, jadi, di sudut utaranya, Indonesia, ini tempat, jual benih lobster, Mas Hakim, jadi, nah, asiknya, di sini, itu juga, tripnya, nggak cuma, foto trip aja, karena di sini, teman-teman yang ikut, peserta potret Indonesia, ikut trip ke Natuna, itu, dapet experience, untuk stay, di rumah ini, di hotel ini, Mas Hakim, ini, jadi, ada hotel di Natuna, Natuna namanya, Alif Stone Park, Alif Stone Park itu, hotel, yang dibuatnya itu, apa, dibangunnya itu, di antara bebatuan, kayak gini, jadi, kalau, saya tanya, loh, ini merusak, apa, malah, menjaga, gitu, ya, kalau ceritanya dari Alif Stone Park itu, zaman dulunya, si, apa, ayahnya gitu, yang punya, sekarang yang jagain anaknya, ayahnya dulu itu, justru mau menyelamatkan, batuan-batuan granit di sini, gitu, kenapa, karena kalau, zaman dulu itu, sekitar awal-awal tahun 2000-an itu, batuan granit ini, dipecah, untuk, dibikin ini, apa, bikin, buat campuran ini, campuran-campuran beton, justru, justru malah, dipecah sama warga sana, akhirnya, karena ngeliat kayak gitu, ngeliat alamnya, menurut mereka dirusak, akhirnya, sama si, yang punya, onernya si Alif Stone Park ini, dibeli, akhirnya mereka bikin, di sini, dan itu jadi, satu, hotel yang, menarik sih, jadi, di dalam kamarnya, di sana cuma ada, enam kamar, dan di setiap hari tuh, ada batu gede gitu, mas, jadi, kalau tidur kayak, ngerasa, wah ini, yang takut tuh, bisa kayak, merasa ketibanan batu itu, padahal ya, batunya tuh, oh diem, nah di Alif, di Natuna yang kita dapatkan, foto-foto seperti ini, foto-foto landscape, jadi ini, ini salah satu, restonya, jadi kalau kita makan tuh, kita di sini makannya, makan siang, makan malam, itu di sini, nah penginapannya tuh, di kawasan sini, di dalam, batuan-batuan nih, gitu, ini pas sunset, kita dapat, foto, apa, awan dramatis ini, dan ini gunung ranai, ini kalau pas, gunung buka nih, nggak ketutupan awan nih, kelihatan ada gunung lancip gitu, gunung ranai, posisinya di Natuna, jadi, salah satu, apa ya, konsep potret Indonesia, adalah ngajak ke lokasi-lokasi baru sih, gitu, kalau saya bilang, masih jarang orang yang bikin foto trip ke Natuna, padahal Natuna itu, itu bagus banget, budaya Melayunya juga kental, kalau kita pengen kuliner, makannya enak banget, karena di sana lobster, saya bilang murah banget, gitu, waktu saya beli tuh, sekitar harga 200 ribu itu, dapatnya udah, ya se, 40 cm gitu lah, 40 sampai 50 cm, itu gede banget, jadi, lengkap lah, di sana tuh, kita bisa dapat, apa, relax-nya, dapat refreshing-nya, karena stay di, penginapan Alif Stone Park ini, jadi buka kamar tuh, langsung ngadep ke laut, batuan-batuan cantik banget, kita dapat, di sana kita dapat foto landscape, yang menarik juga, kita dapat makanan khas lautnya juga, enak-enak, pasnya gitu, karena masih fresh juga, masih seger juga, terus di sana, saya biasanya, nggak cuma landscape aja, saya kombinasikan dengan, saya konsep tarian-tarian Melayu, gitu, jadi, konsep tarian Melayu itu, nanti motret, nggak cuma mereka pas nari aja, tapi motret pas, mereka lagi persiapan, kayak gitu-gitu, jadi, teman-teman kena tuna, dapat foto-foto kayak gini, dapat foto landscape, dan foto, ada budayanya juga, dan biasanya, saya juga pasin, pas bulan mati, jadi, karena sangat, mungkin banget, disini tuh, dapat foto Milky Way, yang jelas banget, gitu, jadi, kalau teman-teman suka landscape, next mungkin untuk plan 2021, ikutin aja, nanti update-nya jadwal potret Indonesia, teman-teman bisa, kita, karena kita sekitar bulan April, mau bikin trip ke sini, ke Natuna, gitu. Berapa tuh? Harganya, masak, oke, harganya, biasanya aku jual sekitar, 5 jutaan, 5 jutaan untuk, 4 hari, 3 malam, gitu. Udah tiket juga belum? Belum, belum, belum tiket, belum tiket, jadi tiketnya itu, flight-nya dari, kalau misalnya dari Jakarta, ke Batam, dari Batam, nanti naik pesawat lagi, ke Bandara Ranai, di Natuna, wajib lah. Ini, kira-kira berapa, itu tiketnya? Tiketnya sekitar, Jakarta-Batam tuh, sekitar 1 setengahan, Batam-Natuna tuh, sekitar 1 jutaan, sekitar 2 setengahan, mungkin PP sekitar 5 jutaan. Oke, itu, buat teman-teman. Nah, teman-teman, abu, wajib datengin, ujung-ujungnya Indonesia, salah satunya di Natuna. Masih asri banget, dan, recommended banget lah, kesini, pasti, pasti happy lah, kalau saya sih, suka gitu. Oke, nah, kalau tadi, kita ngomong sudut utaranya, Potent Indonesia juga, udah beberapa kali, bawa trip ke, Festival Lemba Baliem. Nah, Festival Lemba Baliem ini, lokasinya di mana? lokasinya tuh di, Wamena. Di Wamena, jadi, flight dari Jakarta ke, Jayapura, Jayapura, nanti naik lagi pesawat ke Wamena. Nah, di Wamena ini, setiap tahunnya, akan ada festival, Lemba Baliem, yang biasanya, terlaksana itu, di bulan Agustus. Biasanya, di awal-awal, minggu pertama, atau minggu kedua. Gitu. Festivalnya berlangsung selama 3 hari. Kenapa Festival Lemba Baliem gitu? Kenapa Baliem Festival ini menarik? Karena, di Festival Lemba Baliem itu, kita akan bisa motret, banyak suku-suku dari gunung tuh, ngumpul di satu lapangan. Jadi, kita bisa motret mereka secara, apa, secara candid gitu, maksudnya, dan mereka pakai, aksesorisnya kan beda-beda tiap suku. Tiap, bukan suku ya, tiap district gitu. Jadi, sukunya, sukunya masih suku Dani, tapi mereka dari, beda-beda kampung. Nah, itu, mereka akan pasang aksesoris yang beda, karena mereka harus, nanti ada performance, apa, nari-nari, kayak gitu. Jadi, tiap, tiap kampung tuh akan ngasih, tarian-tarian lah. Kayak gitu. Nah, buat, teman-teman, yang tanya juga, salah satu festival apa, yang keren banget, di Indonesia, salah satunya ini, festival nombor balian, gitu, Mas Akim. Jadi, teman-teman akan dapat foto-foto kayak gini, foto-foto mereka masih pakai, bagaian adat, masih mempertahankan adat banget, gitu, masih, mereka masih pakai koteka, kayak gitu. Ini, ini, apa ya, fotografer, apa, travel photography tuh kayak, sekarang atau sama sekali. Karena, kita nggak tahu, sampai berapa lama, mereka masih, membuat festival ini, kayak tahun ini aja udah nggak ada nih. Tahun ini udah nggak ada, berarti kesempatan kita, semoga ya, tahun 2021 tuh, masih ada lagi, gitu. Jadi, kita masih bisa, untuk ambil gambar kayak gini. Tapi, travel photography tuh kayak, sekarang atau nggak sama sekali, gitu. Jadi, kalau punya kesempatan, yaudah, just go aja, berangkat, gitu, berangkat, gitu. Karena, yang kayak gini-gini tuh, bisa termakan sama waktu, gitu. Ini juga, jadi, kita dapat, foto group kayak gini, apa, karena banyak banget yang, apa, dari kampung-kampung datang, gitu. Kita bisa dapat foto-foto seperti ini, ini juga, saya juga, bikin foto konsep, kadang saya bikin foto konsep itu, di dalam, ini dapurnya mereka, gitu, atau tempat tinggalnya ibu-ibu, gitu, tempat tinggalnya perempuan. Nah, kita masuk ke sini, dan kita bikin foto, seperti ini. Maksudnya, foto di dalam sini, entah ibunya potret, kayak lagi, dan, dan seperti ini, ini foto konsep, terus, saya juga suka, kalau, potret itu, saya suka mengingatkan gini, oke, teman-teman, saya akan bikin foto konsep nih. Oke, nanti ibunya, saya posisikan di sini, nanti cahayanya dari sini, teman-teman foto dari sini. Tapi, saya, habis itu nyeletuk lagi. Tapi, foto terbaik itu, biasanya, bukan pas konsepnya, tapi setelah, mereka, si objek kita tuh, nyaman, dengan keberadaan kita, terus, mereka kita biarin aja, Jadi, kayak, misalnya kita foto konsepnya, tadinya mau 10 menit, gitu. Tiba-tiba, udah 10 menit tuh, mereka udah nyaman banget, jadi udah gak peduli tuh, sama orang-orang yang motret, mereka akan, keluarin ekspresi-ekspresi yang natural. Nah, itu yang, aku kejar gitu, menurut aku, yang foto-foto yang natural itu, ya nanti bisa dipakai, untuk, galeri kita, biar, bagus. Jadi, fotonya tuh gak kaku, gitu loh. Karena, di 10 menit awal, biasanya kalau saya konsep, itu mereka masih, kaku gitu, karena, ini mereka diarahkan untuk, dandan gitu, itu mereka masih kaku, tapi setelah 10 menit itu, waktu foto konsepnya selesai, mereka udah, nyantai gitu, udah bebas gitu, udah kayak gak peduli sama ada keberadaan fotografer, itu malah justru momen terbaiknya itu, gitu. Jadi, aku suka kasih insight-insight itu, di Portrait Indonesia. Nah, Portrait Indonesia juga pernah, bikin, trip, dari Wamena, kita jalan lagi, pakai mobil 4x4 kayak gini, itu ke Taman Nasional Lorenz. Ini juga, salah satu lokasi yang, menarik banget, di Wamena, di Papua. Ada Taman Nasional yang, apa ya, kalau kita ngeliat, itu kayaknya di atasnya tuh, salju gitu, putih-putih gitu, Mas. Jadi, kayak bukan di Indonesia, tapi itu di Indonesia gitu, Indonesia jadi, punya alam yang lengkap banget. Posisi lokasi ini, itu, sekitar, sekitar, tadi, dari Wamena tuh, sekitar 4 jam, pakai mobil, double garden gini, dan, 2 jam dari Duga. Duga tuh, posisi yang pernah ada penembakan itu. Jadi, lokasi ini masih, semi rawan, jadi, untuk berangkat ke sini, biasanya, saya bawa ini, kami dikawal sama, apa, Tengangkatan Darat, yang jaga perbatasan, gitu. Jadi, kita berangkat ke sini, ya, mereka untuk cover kita, yaudah, akhirnya, kita bisa, motret di Taman Nasional Lorenz, kita bisa ngeliat keindahan Indonesia, yang lain, menurut saya tuh, di sini, gitu, Mas. Nah, ini, foto keluarga, setelah, waktu selama trip itu, jadi tripnya tuh, festival Lembah Baliem, habis ekstern ke Taman Nasional Lorenz. gitu, Mas Hakim. Terus, oke, sampai situ sih materinya, Mas. Oke. next, ke depannya, bisa, jatuh langsung, jadi, teman-teman, bisa lihat, apa, IG-nya, di Potret Indonesia Tour, gitu, dan, kontaknya bisa, ke nomor ini. Gitu, Mas Hakim. Oke. Tunggu, Mas Anak. Aku stop sharing dulu, ya. Yes. Ini menarik sekali ya, teman-teman, jadi, kita, waktunya gak ngerasa, ini udah jam 10 malam, teman-teman. Iya sih, Mas. Ya, pertanyaan-pertanyaan, tadi udah saya sampaikan juga, sambil nyamu tadi, jadi, emang udah, gak ada yang nanya lagi nih, kita. Ada pertanyaan lagi, mungkin teman-teman, atau ada yang mau open mic? Resen aja, Mas. Ini dipapur, udah jam 10 malam, dari Mas Joseph. Oh, iya, udah. Mas Joseph, ya. Mas Joseph, ya. Mas semangat tetap. Oh, iya, jadi, saya juga tadi belum sempat, cerita, kalau saya selama trip itu, biasanya selalu sama, ada satu tim kita, jadi, saya jarang banget pergi sendiri. pertama saya, kalau itu, karena saya pengen, memposisikan saya sebagai mentor, gitu, jadi bisa, ngasih insight-insight, masukkan ke teman-teman, itu ada satu tim saya, yang saya meng-cover teman-teman, dan dia juga bantu insight. Ini kebetulan di sini nih, gabung juga nih, timku ada Mas Galuh, ada Mas Galazar, itu sering, Mas Galuh tuh sering nemenin saya, rekan kita juga ini, terus ada Mas Riki, itu ada Mas, itunya RAPR Journey, yang mereka bantuin, pokoknya kita kerjasama, saya ngurusin orang, saya mentorin orang, mereka bantu urusin teman-teman, atau kadang saya ngurusin teman-teman, mereka yang mentoring juga, karena mereka juga fotografer, gitu Mas. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Jadi, oh iya, aku share screen lagi nih, aku ada materi yang, bukan materi yang ini nih, jadi kalau misalnya, sebentar, 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 mungkin sambil ada pertanyaan. Ada yang mau open mic? Nah, ini juga, kita kalau setelah nge-trip, biasanya saya bikin kayak gini, Mas Hakim saya, chef screen. Video ya, Nah, enggak, ini, jadi, biasanya, kayak ini trip tahun kemarin, jadi, foto teman-teman itu kita defin, jadi setelah nge-trip, teman-teman diarahkan untuk, kirim sekitar 5-10 foto, kirim ke, apa, ke saya, terus nanti kita kurasin, terus kita bikin PDF kayak gini, di foto Indonesia bikin, ini kegiatan lebah baliem, kayak gini-gini, jadi tiap trip biasanya ada, seperti ininya, kelihatan enggak, Mas? kelihatan enggak, jadi kita bikin foto story, kayak gini-gini, ya bikin kayak gini lah, jadi, akhirnya teman-teman, selesai nge-trip, selain dapat foto, terus kita gabungan foto dari teman-teman yang lain, kita jadi, punya PDF-PDF kayak gini, lebih apa ya, lebih berkah aja sih, gitu menurut saya, jadi banyak banget, potret Indonesia itu, udah, di Sulawesi pernah bikin trip, maksudnya pernah bikin, cuman enggak mungkin bisa saya share semuanya di, di sini gitu, waktunya mungkin, bisa sampai jam ini, gitu menurut saya, ini udah sampai 12 dulu, di Papua. Nah, ini story behind-nya nih, jadi, perjalanan di Wamena nih, kayak gini nih, kita bantuin, agak licin, jalannya, ya timnya harus solid lah, gitu, untuk bawa peserta, medan yang dilaluinnya, terus, ya ini foto barang tuh, jadi kadang kita, yang mau terting juga, apa, justru yang pegang HP tuh, orang sukunya gitu, bukan kitanya. Kayak gitu mas. Ini pas di, Taman Nasional Lorenz. Kayak gitu sih, saya, potret juga udah bikin trip ke, luar juga, ke India, ke, apa, ke Vietnam, tapi nanti, ya masih berkembang terus sih, Mas Hakim, masih, ya bertahap lah, gitu. Nih, sambil tunggu teman-teman, ada yang tanya? Oh iya. Gimana? Kita pilih giveaway, Mas Ranar. Boleh, Mas Hakim. Menurut Mas Ranar, ada yang menarik nggak? Pertanyaan apa tadi? Masih ingat nggak? Tunggu. Yang mana ya, tadi ada apa ya? Tadi kan ada yang tanya, kompensasi, kemudian ada yang tanya, mengenai, pemula, kalau ikut fototrip, pakai fototrip gitu ya. Itu boleh tuh, yang pemula itu tadi tuh, Mas. Ya. Jadi Mbak Lau Angelika ya, kirim alamatnya ya, kirim. Berarti, jadi, bisa ini ya, yang, yang mentionnya gimana ya? Nanti, makanya ini belum. Nanti, mention saya. Oke, berarti, datanya dari, ini ya, Mas Andi ya. Jadi ada, tiga kaos ya, tiga kaos potret Indonesia. Nah, oke. Ini ya, kelihatan. Nah, ini ada tiga kaos ini, terus, dua lagi ya, berarti Mas Hakim ya? Iya. Aspek yang harus diperhatikan. Terus, terus, yang lain. Kompensasi, kompensasi, kalau tidak terjadi foto. Teknis, yang tadi teknis-teknis tuh. Teknis ini ada, Hargun ini, bikin galeria blues. Iya, itu boleh tuh. Oke, Hargun ya. Mas Hargun. Terus, apa lagi ya? Tadi ya? Mas Hakim ya. Editing, natural, itu tadi Rahmat. Itu boleh deh. Rahmat, boleh deh. Oke, Rahmat ya. Jadi tinggi. Jadi Rahmat, 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 Laul Angelika, sama, Rahmat-Rahmat. Hargun, ya. Rahmat-Rahmat sama Hargun. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mas Ranar. Apa namanya? Give away-nya ya. Jadi teman-teman, menggatakan bahas semangat. Mas Andi, ini udah pukul 10, lebih 10. Boleh? Ini Mas Andi, gimana? Ada pertanyaan teman-teman, mungkin? Ya, kita buka kesempatan, bertanya, boleh. Resen teman-teman, nanti saya open mic. Budi Indari mau open mic tuh? Oh, Budi Indari. Tidak. Tanya dulu. Semoga Budi Indari. Ya. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam Budi. Selamat malam Budi. nanti banyak waktu, kita masih panjang ke depan. Atuh ya. Budi kayaknya udah, kemana ya? Belum kemana Budi? Di Indonesia Budi? Di Indonesia, sebetulnya udah cukup. Saya pengen ke Natuna. Natuna ya? Iya, Natuna menarik tuh Budi. Nanti catat aja boleh. Waktunya catat. Siap, siap. Makasih, tapi paparannya beberapa kali. Makasih. Oke, makasih Ude. Oke, ada yang lain? Makasih Ude. Ada yang lain, mungkin? Kalau enggak, mungkin saya kembalikan ke Mas Andi ya. Mau ke Mas Andi. Enggak, kalau saya yang statement dulu dari Mas Ranar. Dari Ranar. Jadi, terima kasih banyak. teman-teman, waktunya saya bisa dikasih kesempatan untuk cerita tentang Potret Indonesia. Jadi, kalau teman-teman mau lihat jadwal tripnya, pertama, bisa lihat di Instagram. Kita paling update di Instagramnya Potret Indonesia. ini sudah bulan ini sudah bulan Desember. Biasanya nanti di Desember tengah itu saya sudah publish untuk jadwal 2021. Biarpun agak ada yang berbeda sekarang karena kita akan benar-benar hati-hati gitu bikin jadwal. Kita enggak tahu. Kayak beberapa waktu lalu saya bikin trip ke Baduy. itu ternyata 4 hari sebelum kita berangkat tiba-tiba Banten di PSBB total jadi lokasinya jadi close gitu. Jadi, enggak bisa berangkat. Jadi, memang kenapa belum ada jadwal trip yang di-share sampai sekarang untuk tahun 2021 karena memang kita benar-benar harus hati-hati lihat dulu situasinya. jadi teman-teman bisa lihat update-nya di Potret Indonesia gitu. Sama banyak banget yang pengen di-sharing cuma memang waktunya terbatas sama waktu jadi kira-kira foto trip seperti itu teman-teman boleh ikut bisa ikut siapa aja yang teman-teman nyaman dan sesuai sama genre teman-teman tetapi next boleh dicoba ikutan sama Potret Indonesia juga. gitu itu aja sih kalau ada salah mohon maaf terima kasih oke terima kasih mas Rana keren banget apa pemaparannya dan Indonesia memang terlalu indah kalau kita tidak sempat untuk mengabadikan keindahan alam Indonesia yang mungkin ingin apa memotret tentang keindahan Indonesia boleh bergabung dengan Mas Ranar karena ini mentornya luar biasa sekali dan mungkin akan dapat foto-foto banyak dan tadi beberapa apa pesertanya jadi juara ya ya ini salah kalau kita ikut foto-trip ya oke itu saja dari kami dari PFA dan MFI salam salam sehat selalu untuk teman-teman di rumah jaga kesehatan tetap 3M pakai masker jaga jarak dan mencuci tangan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati